Kabut merah darah mulai menyebar ke seluruh lembah, membuatnya tampak seolah-olah seluruh lembah ditutupi ke pompong darah merah. Karena energi sejati Long Chen begitu besar, kekuatan Deforming Blood World semakin kuat. Orang bisa membayangkan bahwa ketika Long Chen mencapai puncaknya, dia hanya perlu menggunakan Deforming Blood World dengan santai, dan dia akan mampu membuat miliaran nyawa kehilangan darah terpenting mereka. Tentu saja, itu adalah level naga roh darah primordial yang sebenarnya. Dengan tingkat kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa mengerahkan kekuatan penuh dari formasi pedang hukuman langit. Long Chen berpikir sendiri, tangannya bergerak mengikuti kemauan hatinya, dan saat dia mendekati Will O, The Wesep beroda sembilan, dia mengangkat pedang kaisar iblis tinggi ke udara. Jimat pedang seperti badai membentuk formasi pedang besar, yang menyelimuti Will O, The Wesep beroda sembilan. Begitu Long Chen bergerak, ekspresi Nine Will Will O, Wesep berubah. Sebelumnya, Long Chen hanya bisa dianggap sebagai provokator yang tidak penting, tetapi sekarang dia adalah musuh yang bisa menjadi ancaman besar baginya. Pada saat ini, formasi pedang hukuman langit telah meletus dengan kekuatan penuhnya. Tentu saja, itu ke arah yang berbeda. Seluruh lembah diselimuti oleh formasi pedang hukuman langit Long Chen. Setiap batu mulai memiliki banyak bekas pedang di bawah kekuatan besar formasi pedang hukuman langit. Inilah kekuatan formasi pedang hukuman langit yang bocor keluar. Kekuatan gabungan dari Devouring Blood World dan Sky Punishment Sword Formation menempatkan Will O, The Wesep beroda sembilan di bawah ancaman terbesar. Tentu saja, itu juga merangsang sifatnya yang ganas. Will O, The Wesep beroda sembilan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan kekuatan iblis yang besar dan menyesakan keluar dari tubuhnya. Untuk sesaat, Long Chen merasa seolah-olah dia berada di laut dalam, dikelilingi oleh tekanan besar yang membatasi gerakannya. Tentu saja, Will O, The Wesep beroda sembilan itu berada di bawah batasan yang jauh lebih besar daripada Long Chen. Di bawah pengaruh Devouring Blood World, kekuatannya pasti akan berkurang, setidaknya 80 persen dari kekuatan aslinya. Formasi pedang hukuman langit di atas kepalanya turun dengan cepat. Semakin dekat, semakin kuat kekuatan mengerikan yang dapat dirasakan oleh Sang Will O, The Wesep beroda sembilan itu. Pada titik ini, ia tidak berniat menyembunyikan apapun. Api hijau mulai membakar seluruh tubuhnya, dan saat api itu membubung ke langit, sembilan roda api hijau itu mulai berputar cepat, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada suatu saat, sembilan roda api itu terlepas dari tubuhnya, satu demi satu, secara bertahap meluas hingga lebarnya lebih dari tiga meter, dan melesat menuju formasi pedang hukuman langit milik Long Chen. Selama berhasil menembus formasi pedang hukuman langit, Si Will O, The Wesep beroda sembilan yakin bisa membunuh Long Chen. Hanya kecerobohan sesaat yang membuat Long Chen unggul. Kekuatan sembilan roda api hijau besar yang terus-menerus tidak bisa diremehkan. Sembilan roda api yang terus-menerus mungkin bisa menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping. Untuk sesaat, di bawah formasi pedang hukuman langit, cahaya hijau menyapu, menutupi kabut merah dari dunia darah yang memakan yang telah digunakan Long Chen. Apakah dia akhirnya menggunakan jurus pamungkasnya? Pada saat ini, sudut mulut Long Chen melengkung menjadi senyum dingin. Melihat bahwa Will O, The Wesep beroda sembilan akan bertabrakan dengan formasi pedang hukuman langitnya, dia menekan formasi pedang hukuman langit dan melepaskan kekuatan penuhnya. Awalnya, Long Chen hanya menekan kekuatan formasi pedang hukuman langit hingga setengahnya, yang cukup untuk memaksa Will O, The Wesep beroda sembilan untuk menggunakan gerakan pamungkasnya. Berikutnya, Will O, The Wesep beroda sembilan itu pun rampung. Formasi pedang hukuman langit meledak dengan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Sembilan roda api besar mulai dimusnahkan oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Satu persatu, roda api mulai meledak. Kemudian, lebih banyak jimat pedang bergegas turun, meledak dengan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam situasi di mana kehendak O, The Wesep beroda sembilan itu sama sekali tidak dapat melawan, cahaya pedang menyerbu ke dalam tubuhnya, menghancurkan organ-organ dalamnya dan seterusnya. Sekali lagi, Long Chen membuktikan kekuatan formasi pedang hukuman langit. Benar saja, itu layak menjadi hadiah dari Lingki. Meskipun dikatakan sebagai keterampilan pertempuran tingkat surga tingkat lanjut, kekuatannya sangat dekat dengan keterampilan pertempuran tingkat raja. Will O, The Wesep beroda sembilan tingkat surga ke-8 bukanlah tandingan formasi pedang hukuman langit milik Long Chen. Dalam halki, Long Chen awalnya mirip dengannya, dan bahkan memiliki bonus devoring world of blood. Membunuh Will O, The Wesep beroda sembilan adalah hal yang sangat normal. Setelah menyerahkan inti iblis dari Will O, The Wesep beroda sembilan itu kepada Xiao Lang, Long Chen langsung memasukkan tubuh binatang itu ke alam kekosongan besar, lalu dia bergegas pergi. Pertempuran di sini telah menyebabkan keributan besar. Apakah itu menarik binatang iblis atau orang-orang, itu bukanlah hal yang baik. Xiao Lang hanya menyimpan inti iblis di mulutnya, dan menunggu Long Chen memasukkannya ke alam void besar sebelum dia mulai memurnikannya. Sedangkan untuk Long Chen, dia telah menyelesaikan misinya di lapisan ketiga dunia iblis. Selain itu, dari pertempuran dengan kehendak O, The Wesep beroda sembilan, Long Chen penuh percaya diri untuk penilaian murid tahunan. Raja-raja lainnya tidak tahu keberadaanku. Jika saatnya tiba, aku akan memberi mereka kejutan besar. Mata Long Chen bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia harus mendapatkan manik api kaisar. Alam bela diri bumi, alam bela diri surga, dan alam bela diri dewa. Jika aku ingin melihat lingki, aku setidaknya harus memiliki kekuatan alam bela diri dewa untuk memenuhi syarat. Tetapi bisakah aku tumbuh ke tingkat itu? Kau harus tahu bahwa di kerajaan segudang, alam bela diri surga adalah ahli yang paling menentukan. Ada sekitar 10 juta orang di kerajaan Changyang, dan setidaknya ada puluhan miliar orang di kerajaan segudang. Puluhan miliar orang paling banyak dapat mencapai alam bela diri surga, dan aku dapat menerobos ke tingkat itu. Tekanannya masih sangat besar. Long Chen menyingkirkan pikiran-pikiran yang jauh itu. Sekarang setelah dia menyelesaikan misinya di lapisan ketiga, dia menuju pintu masuk lapisan ketiga. Tidak banyak waktu tersisa, jadi sudah waktunya baginya untuk benar-benar mempelajari keterampilan pertempuran tingkat raja, klon hantu. Bayangan yang dapat melepaskan sebagian besar kekuatannya. Long Chen merasakan hatinya terbakar oleh hasrat hanya dengan memikirkannya. Dia ingat jalan yang dilaluinya, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali. Tak lama kemudian, dia mendekati lorong menuju lapisan kedua. Namun, saat dia hendak mencapai lorong itu, dua orang tiba-tiba muncul di belakangnya, menghalangi jalannya dengan kecepatan kilat. Dari kedua orang itu, satu adalah Ying Shaotian dari Istana Raja Hantu Merah. Orang lainnya sedikit lebih kurus dari Ying Shaotian, dan penampilannya hanya bisa dianggap rata-rata. Dia mengenakan pakaian hitam ketat dan shal panjang melilit kepalanya. Kulitnya gelap, dan sosoknya kuat dan sehat. Dia tampak seperti macan tutul liar hitam. Matanya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan agresivitas yang kuat. Long Chen bisa merasakan ancaman yang kuat datang darinya, dan tekanan yang dia berikan bahkan lebih besar dari Ying Shaotian. Begitu saja, ketiga orang itu saling berhadapan. Saudara Chen Feng, orang ini adalah Long Chen dari Istana Kingli. Ku dengar selama pertarungan seleksi, ekspresinya sangat menantang surga. Aku yakin tak lama lagi, dia akan menjadi pilar Istana Kingli. Kata-kata Ying Shaotian mengandung sedikit ejekan. Ketika pria bernama Chen Feng mendengar ini, dia mencibir dan berkata, Saudara Ying, jangan bercanda. Di usianya, dia baru saja memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan seleksi. Dia mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi penatua, apalagi menjadi pilar. Kamu tidak tahu tentang ini. Aku sendiri pernah mengalaminya. Terakhir kali, ketika aku menyerangnya dengan Imperial Wind Sword Finger, dia memiliki teknik melarikan diri misterius yang memungkinkannya menghindari Imperial Wind Sword Finger milikku. Ku dengar Saudara Chen Feng selalu mengejar kecepatan, jadi kamu sangat tertarik dengan teknik melarikan dirinya. Ying Shaotian menatap Long Chen dengan senyum tipis, jejak kebanggaan terpancar di matanya. Tidak heran Ying Shaotian terus mengomel. Setelah mendengar ini, Long Chen akhirnya mengerti tujuannya. Ternyata dia ingin Chen Feng menggunakan teknik melarikan diri dari darah pada Long Chen. Tentu saja, Long Chen tidak akan memberikannya kepada Chen Feng, jadi membiarkan Chen Feng berurusan dengan Long Chen bukanlah hal yang baik. Setelah mendengar perkataan Ying Shaotian, mata pria dingin bernama Chen Feng berbinar. Dia menatap Ying Shaotian dengan serius dan bertanya, Saudara Ying, apakah kamu serius? Dia berhasil lolos dari jimat petir sembilan surga. Bagaimana menurutmu? Ying Shaotian merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mata Chen Feng tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia menatap Long Chen, menunjuk dirinya sendiri dan berkata, Namaku Chen Feng, dan aku adalah murid tertua dari Raja Nraka Hijau, dari Raja Nraka Hijau, dari Raja Nraka Hijau, dari Raja Nraka Hijau. Aku yakin kamu pernah mendengar namaku. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Belum pernah mendengarnya. Apakah itu sangat terkenal? Aku tidak begitu terkenal. Namun, di antara tujuh aulah Raja Agung, sepertinya hanya aku yang telah mencapai tingkat ke-9 dari alam pencapaian surga, kata Chen Feng dengan bangga. Kau belum mendengar beritanya, kan? Saudara Chen Feng telah mencapai tingkat ke-9 dari Heaven Reaching State beberapa hari yang lalu, yang telah menimbulkan sensasi di alam iblis kuno. Hanya kau, Jiang Cheng, yang tidak tahu apa-apa dan tidak mengetahuinya. Haha, kata Ying Shaotian sambil tersenyum. Tingkat ke-9 dari keadaan mencapai surga. Ketika Long Chen melihat pria ini, dia memang sudah menebaknya. Namun, dia tidak menyangka itu benar. Jika dia berada di level ke-9 dari Heaven Reaching State, maka dia akan lebih kuat dari Long Chen saat ini. Untuk dapat menduduki peringkat pertama di antara semua murid dari Seven Great Kings House dan meningkatkan kekuatannya ke level Demon General, sepertinya dia cukup kuat. Long Chen tahu bahwa ada kesenjangan besar antara tingkat ke-8 dari Heaven Reaching State dan tingkat ke-9 dari Heaven Reaching State. Mencapai tingkat ke-9 dari Heaven Reaching State berarti bahwa bakat yang sangat penting akan terbuka, dan itu adalah kemampuan untuk terbang. Dengan kata lain, Chen Feng ini telah membuka First Heaven Aperture, dan sudah menjadi ahli yang bisa terbang. Tentu saja, aku tidak ingin menindasmu. Aku mendengar dari saudara Ying bahwa kamu memiliki keterampilan melarikan diri yang misterius. Aku ingin tahu apakah kamu dapat memberikannya kepadaku, Chen Feng. Aku dapat menggunakan keterampilan pertempuran kelas surga tinggi untuk bertarung denganmu, baik itu serangan, keterampilan penyempurnaan tubuh, atau keterampilan gerakan. Dengan kekuatanmu, aku yakin bahwa keterampilan melarikan diri itu paling-paling adalah keterampilan pertempuran kelas surga tinggi. Jika kamu menukarnya denganku, kamu bisa mendapatkan keterampilan melarikan diri lainnya. Bagaimana menurutmu? Chen Feng menatap Long Chen penuh harap. Dia berpikir, dengan statusnya, jika dia meminta keterampilan bertarung dari Long Chen, dan pada saat yang sama membayar harga yang sama, Long Chen seharusnya menerimanya dengan air mata mengalir di wajahnya. Namun, Long Chen di depannya tidak bergerak sama sekali, dan tidak memiliki sedikitpun niat untuk menyerahkan keterampilan bertarung kepadanya. Hal ini membuat ekspresi Chen Feng menjadi semakin buruk. 502. Jiang Cheng, Chen Feng ingin bertukar keterampilan tempur kelas surga tingkat lanjut denganmu, tetapi kamu tidak setuju. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Hanya ada beberapa orang di Istana Raja Kingli. Aku rasa kamu akan ikut serta dalam penilaian murid. Meskipun saudara Chen Feng sudah berada di tingkat ke-9 dari alam mencapai surga, dia juga ada dalam daftar. Jika kamu tidak patuh, kamu akan menderita. Ying, sao Tian mencibir. Bahkan mereka yang berada di tingkat ke-9 dari reaching heaven state harus mengambil bagian dalam penilaian untuk memperjuangkan Emperor Flambert. Chen Feng baru saja menerobos beberapa hari yang lalu, mungkin setelah daftarnya dikonfirmasi. Bahkan jika dia tidak membutuhkan manik api kaisar sekarang, dia bisa memberikannya kepada orang lain. Oleh karena itu, dia tentu ingin mengambil bagian dalam penilaian selama ada daftarnya. Long Chen sedikit tercengang. Masalah ini telah melampaui ekspektasinya. Awalnya dia mengira bahwa ketika dia berada di level ke-7 reaching heaven state, dia akan memiliki peluang besar untuk mendapatkan Emperor Flambert saat dia mengikuti penilaian. Namun, jika ada lawan di level ke-9 reaching heaven state, dia akan mendapat masalah besar. Dapat dilihat bahwa orang bernama Chen Feng ini pasti akan menjadi lawannya yang paling menakutkan saat itu. Tentu saja, bagi Long Chen, itu hanyalah ancaman yang lebih besar, tetapi itu tidak berarti dia takut. Terlebih lagi, bahkan jika dia memberikan blood escape kepada Chen Feng, dia tidak dapat mempraktikannya. Long Chen tidak menanggapi ancaman Chen Feng dan Ying Shaotian dengan serius. Dengan blood escape, bahkan orang-orang seperti Raja Qingli tidak dapat mengancam Long Chen, apalagi kedua murid di depannya ini. Oleh karena itu, Long Chen mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, itu milikku. Itu pilihanku apakah akan memberikannya kepadamu atau tidak. Namun, bukanlah kebiasaan yang baik bagi kalian berdua untuk menghalangi. Apa pepatahnya? Ya, anjing yang baik tidak akan menghalangi. Lima kata terakhir mengejutkan Ying Shaotian dan Chen Feng. Di mata mereka, Long Chen hanyalah seorang pemula yang lemah. Jika itu gaya Chen Feng yang biasa, dia akan langsung menindas dan merampas apapun yang diinginkannya. Dia tidak akan menggonggong pada Long Chen seperti yang dia lakukan hari ini. Mereka tidak menyangka Long Chen tidak hanya bersikap tidak masuk akal, tetapi juga sampai sejauh itu. Dia telah secara langsung memberitahu mereka bahwa anjing yang baik seharusnya tidak menghalangi. Kemarahan mulai tumbuh di hati mereka. Keduanya saling memandang dan melihat niat membunuh di mata masing-masing. Di lapisan ketiga dunia iblis, bahkan jika Long Chen mati, mereka dapat menyalahkan binatang iblis. Oleh karena itu, merupakan pilihan yang sangat tidak bijaksana bagi Long Chen untuk memprovokasi mereka saat ini. Apa? Kau ingin membunuhku? Pada saat ini, Long Chen tampaknya tidak takut pada mereka. Dia mundur beberapa langkah dan terkekeh, haruskah aku mengatakan bahwa kamu bodoh, atau haruskah aku mengatakan bahwa kamu bodoh? Ying Shaotian, kamu jelas tahu bahwa aku memiliki teknik melarikan diri. Kamu tidak bisa membunuhku pertama kali, apakah kamu masih ingin mencoba lagi? Baru pada saat itulah Ying Shaotian menyadari bahwa Long Chen memang benar. Long Chen berani bersikap tidak masuk akal kepada mereka karena dia sebenarnya memiliki sesuatu untuk diandalkan. Ketergantungannya adalah kemanapun mereka pergi, mereka tidak dapat mengejar Long Chen. Perasaan tidak mampu berbuat apa-apa terhadap pihak lain meskipun mereka jelas jauh lebih kuat darinya membuat mereka ingin muntah darah. Tentu saja, Chen Feng belum pernah melihat teknik melarikan diri Long Chen sebelumnya, jadi dia masih dalam keadaan tidak percaya. Pada saat ini, aura yang kuat meletus dari tubuhnya dan dia meraum dengan suara rendah, menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Kau hanya mencari kematian. Jiang Cheng, kan? Biarkan aku, Chen Feng, menyaksikan teknik melarikan dirimu. Setelah berkata demikian, seluruh tubuhnya meledak dengan kecepatan yang amat cepat dan langsung muncul di hadapan Long Chen. Sangat cepat. Long Chen berseru dalam hati. Tubuh Chen Feng seperti seekor citah. Tampaknya dia adalah seorang ahli yang ahli dalam kecepatan. Tidak heran dia begitu tertarik dengan teknik melarikan diri Long Chen. Tentu saja, serangannya juga tidak lemah. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli dalam mencapai alam surga tingkat sembilan. Pada saat ini, dia melemparkan pukulan ke arah Long Chen. Long Chen mendengar ledakan hebat. Pukulan biasa saja sudah begitu dahsyat. Terlalu lambat. Wajah Long Chen dipenuhi dengan ejekan. Tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya berdarah dan menghilang di hadapan mereka berdua. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di pintu masuk lorong, 100 meter jauhnya dari mereka. Chen Feng menoleh ke belakang karena terkejut. Ketika dia melihat Long Chen, matanya dipenuhi dengan gairah. Teknik melarikan diri ini sebenarnya tidak buruk. Benar-benar tidak buruk. Dia mengulanginya dua kali, menunjukkan betapa bersemangatnya dia. Pada saat ini, dia tampaknya telah melupakan penghinaan yang diberikan Long Chen kepadanya. Dia berkata langsung, Jiang Cheng, aku dapat menukar dua keterampilan tempur tingkat surga tingkat lanjut denganmu. Satu untuk dua. Kamu pasti telah mendapat untung besar. Bagaimana menurutmu? Berhentilah bermimpi. Bahkan jika kamu menggunakan keterampilan tempur tingkat raja untuk bertukar denganku, itu tetap tidak mungkin. Long Chen menggelengkan kepalanya dengan tegas. Mata Chen Feng berangsur-angsur memerah. Dia berkata dengan dingin, Jangan memaksaku. Jangan berpikir bahwa kamu dapat menentang alam hanya karena kamu memiliki teknik melarikan diri. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, aku memiliki setidaknya sepuluh cara. Oh. Long Chen tertawa. Sayang sekali aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu sekarang. Jika kau ingin menghajarku, tunggu sampai hari ujian murid. Aku akan memberimu kejutan pada hari itu. Dan Ying Shaotian. Long Chen menatapnya. Konflik hari ini dengan Chen Feng disebabkan oleh Ying Shaotian seorang diri. Long Chen menatapnya dengan dingin, Jika kamu ingin menikahi Liu Yiyi, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Jadi jangan terlalu banyak melamun. Itu tidak baik untuk tubuhmu, haha. Setelah itu, dia mengabaikan reaksi Ying Shaotian dan Chen Feng dan langsung berjalan ke lorong. Tubuhnya dengan cepat menghilang. Ying Shaotian dan Chen Feng saling memandang dengan cemas. Chen Feng berkata dengan sedikit terkejut, Saudara Ying, jika aku tidak salah dengar, Jiang Cheng bermaksud bahwa dia akan menantang kita selama ujian murid. Ekspresi mengejek muncul di mata Ying Shaotian saat dia berkata, Kepala orang ini pasti ditendang oleh seekor keledai. Orang sombong seperti ini yang telah memanfaatkan sedikit keuntungan pasti tidak akan hidup lama. Dia hanya memiliki teknik melarikan diri yang misterius, Tetapi dia pikir dia bisa menghadapi kita. Chen Feng juga mencibir sebentar, lalu berkata, Hari ini benar-benar sial. Seekor anjing bodoh benar-benar memanjat kepala kita, Dan kita bahkan tidak bisa menghadapi anjing bodoh ini. Jika kabar ini tersebar, kita akan kehilangan banyak muka. Jangan khawatir, jangan khawatir. Bahkan jika kita kehilangan banyak muka, Kita akan memberinya pelajaran selama ujian murid. Misalnya, membuatnya berlutut dan bersujud di depan semua orang, Kata Ying Shaotian dengan wajah muram. Saudara Ying, itu ide yang bagus. Meskipun aku telah mencapai tingkat ke-9 dari alam surga yang mencapai, Aku masih iri pada saudara Ying. Lagipula, setelah lulus ujian murid, Saudara Ying akan dapat menikmati kecantikan yang tak tertandingi itu, Liu Yi. Chen Feng memperlihatkan senyum yang dimengerti semua pria. Kecantikan, pada akhirnya, hanyalah kerangka. Jumlah wanita yang pernah digauli kakak Chen setidaknya 10 kali lipat dariku. Siapa di antara mereka yang tidak cantik? Aku benar-benar iri pada kakak Chen. Dengan kekuatanmu, Mutiara Api Kaisar itu pasti akan menjadi milikmu, Kata Ying Shaotian dengan iri. Mutiara Api Kaisar, Aku sudah mencapai tingkat ke-9 dari alam surga yang tercapai, Jadi apa gunanya Mutiara Api Kaisar? Aku mungkin juga menukarnya denganmu dengan Liu Yi itu. Aku benar-benar menginginkan Liu Yi itu, kata Chen Feng sambil terkekeh. Dia memiliki temperamen yang suram, seperti macan tutul liar. Tidak ada yang menyangka dia memiliki sisi bejat seperti itu. Kakak Chen, kamu benar-benar pandai bercanda, haha. Keduanya tertawa lama sekali. Pada saat ini, Long Chen telah mengucapkan selamat tinggal kepada Jenderal Iblis Angin Ilahi, meninggalkan alam iblis tujuh lipat, dan kembali ke Istana Qingli. Dalam perjalanan pulang, Long Chen mendengar kabar baik. Xiao Lang telah berhasil mencapai tingkat ke-6 alam surga. Yang lebih penting, ia telah berhasil menyerap keterampilan sihir 9 roda binatang api hantu. Jika ia menggunakannya dengan api leluhur iblis 9 keheningan, ia pasti akan mampu mengerahkan kekuatan yang mengerikan. Long Chen telah melihat kekuatan 9 roda api hantu. Itu memang sangat bagus, terutama ketika Xiao Lang menggunakan 9 api leluhur iblis. Namun, Chen Feng berada di level ke-9 dari alam surga yang tercapai. Ujian murid ini tampaknya lebih misterius. Sepertinya aku harus mempelajari pantom doppelganger sesegera mungkin. Aku akan mencari Liu Yi Yi sekarang. Memikirkan hal ini, Long Chen pergi mencari Liu Yi Yi segera setelah dia kembali ke Istana Qingli. Dia menghabiskan lebih banyak waktu di alam iblis tujuh kali lipat. Bagi Long Chen, waktu adalah kunci kemenangan. Liu Yi Yi telah menunggu Long Chen. Melihat Long Chen, dia merasa lega dan berkata, Pada saat kritis ini, kemana kamu akan pergi ke alam iblis tujuh lipat? Ada begitu banyak binatang iblis di sana. Apakah kamu tidak khawatir diserang? Kamu mengkhawatirkanku? Long Chen menatapnya dan bertanya. Tidak, di bawah tatapannya yang penuh gairah, Liu Yi mundur beberapa langkah dan tampak sedikit tidak wajar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ada syarat tertentu untuk berlatih pantom doppelganger. Ikutlah denganku. Long Chen hanya menggodanya untuk bersenang-senang. Dia tidak menyangka gadis ini begitu pemalu dan pendiam. Dia berhenti bercanda dan mengikuti Liu Yi Yi ke belakang istana. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah gunung tandus. Tentu saja, tempat ini tampaknya terhalang oleh beberapa hal aneh. Tampaknya orang biasa tidak bisa datang ke sini. Berjalan di depan Long Chen, Liu Yi Yi tidak berani menatap Long Chen dan berkata dengan suara rendah, ini adalah gunung belakang istana Raja King Li. Gunung belakang dikelilingi oleh penghalang alami, jadi orang biasa tidak bisa masuk. Tentu saja, hanya prajurit di tingkat ke-9 alam pencapaian surga yang bisa masuk langsung dari langit. Long Chen menghentikan langkahnya. Sosok putih yang berjalan di depannya dan kata, penghambatan, mengingatkannya pada gadis itu. Dia merasa tenggorokannya sedikit kering dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Terkadang rindu itu seperti ini. Ketika diprovokasi pada suatu saat, itu meledak di hati Long Chen seperti air pasang. Mereka menjalani hidup dan mati bersama-sama sampai akhirnya dipisahkan oleh hidup dan mati. Wajah lingki yang penuh air mata dan pukulan mematikan cao-cao terus terputar di benak Long Chen. Bahkan napasnya pun menjadi lebih berat. Merasa Long Chen berhenti, Liu Yi menoleh ke belakang dan melihat Long Chen yang menundukkan kepalanya dan tampak sedikit garang. Tubuhnya memancarkan roh jahat yang kuat, yang membuat Liu Yi mundur beberapa langkah tanpa sadar. Jiang Cheng. Kamu. Panggilan lembut ini membangunkan Long Chen. Itu Jiang Cheng, bukan Long Chen. Baru pada saat itulah Long Chen mengingat identitasnya di wilayah iblis kuno. Dia menahan emosinya dan tersenyum pada Liu Yi, berkata, aku baik-baik saja. Ayo lanjutkan. Oh, Liu Yi menganggup dan berbalik dengan pandangan kosong. 503. Tentu saja, tatapan aneh Long Chen tadi masih terukir kuat di hatinya. Sepanjang jalan, Liu Yi bertanya-tanya apa yang dipikirkan Long Chen. Ada terlalu banyak rahasia tentangnya, yang membuat Liu Yi sangat tertarik, tetapi dia tidak berani bertanya. Raja King Li berkata bahwa Long Chen adalah orang yang sangat berbahaya, dan sekarang Liu Yi sangat merasakannya. Mereka berjalan tanpa suara dan segera tiba di tempat tujuan. Ada sebuah gua gelap di depan mereka. Setelah tiba di sini, Liu Yi berkata, pantom doppelganger harus bisa melihat bayangan untuk berlatih. Ini adalah tempat yang sangat bagus untuk berlatih secara tertutup. Kita punya waktu kurang dari sebulan. Di masa depan, kita, kita. Berbicara tentang ini, wajahnya sedikit merah. Dalam waktu sebulan, dia dan Long Chen akan berlatih di sini. Mereka belum pernah bersama selama ini, terutama Long Chen, jadi Liu Yi sedikit gugup. Jangan khawatir, aku tidak akan memakanmu. Long Chen tersenyum tak berdaya. Ia sudah pulih, jadi ia berjalan masuk ke dalam gua. Itu adalah lorong yang gelap. Lorong itu tidak lebar, hanya cukup untuk dua atau tiga orang berjalan berdampingan. Namun, setelah berjalan sekitar 10 meter, Long Chen melihat cahaya datang dari depan. Menatap ke depan, ia melihat sebuah gua besar. Gua itu berbentuk lingkaran dan berdiameter lebih dari 50 meter. Itu bisa dianggap sebagai gua yang sangat besar. Hanya ada satu lorong di gua ini, dan bagian dalamnya tertutup rapat. Kalau bukan karena cahaya lilin di tengah gua, tidak akan ada cahaya di dalamnya. Setelah Long Chen masuk, dia melihat cahaya lilin di tengah gua. Cahaya lilin itu sangat besar, dan menyala dengan nyala api kuning seukuran telapak tangan, menerangi seluruh gua. Setelah Long Chen tiba, bayangannya yang panjang langsung terpantul di dinding. Pantong Doppelganger benar-benar menakjubkan. Ia harus berlatih di lingkungan seperti itu. Long Chen melihat sekeliling dengan sedikit emosi. Liu Yi datang dari belakangnya. Sepertinya dia sudah lama tinggal di sini, jadi dia sudah familiar dengan jalannya. Di sisi gua, bahkan ada sebuah rumah kayu kecil. Meskipun pintunya tertutup, terlihat bahwa perabotan di dalamnya pasti sangat indah. Mungkin itu adalah kediaman seorang gadis. Ketika Long Chen melihat kediaman itu, Liu Yi sedikit gugup. Dia berkata dengan wajah merah, saya telah berlatih pantong Doppelganger di sini untuk waktu yang lama, dan ki spiritual di sini juga sangat kaya, jadi saya telah tinggal di sini sendirian sebagian besar waktu sejak saya masih kecil. Sejak aku kecil, sendirian. Long Chen sedikit tercengang. Dia adalah orang yang tidak tahan sendirian. Bahkan sekarang, dia memiliki siaolang dan kiten untuk menemaninya. Gadis ini bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi Long Chen dengan tulus mengaguminya. Itu rumahku. Kau tidak boleh masuk. Liu Yi menunjuk ke rumah kayu dan berkata dengan takut-takut. Meskipun kamar tidurnya agak aneh, karena itu adalah kamar tidur, tentu saja dia tidak bisa masuk. Long Chen masih tahu aturannya, jadi dia menganggup dan berkata, Gadis, jangan khawatir. Aku benar-benar bukan orang jahat. Aku hanya bercanda denganmu malam itu. Aku tahu, Liu Yi menganggup dan menatap Long Chen dengan mata berkaca-kaca. Harus dikatakan bahwa suasananya masih sedikit ambigu. Pengaturan pangeran Qingli benar-benar membuatnya terdiam. Untuk sesaat, Long Chen tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, di alam virtual besar, Kiten sudah berguling-guling di lantai sambil tertawa. Pada akhirnya, Liu Yi lah yang memecah khaningan. Ia berkata, Chen Feng dari istana Qingming telah berhasil melewati rintangan kesembilan dari alam surga, tetapi ia masih harus berpartisipasi dalam penilaian murid. Apakah Anda tahu berita ini? Long Chen menganggup. Pada saat ini, Liu Yi menatapnya dengan berani dan berkata, Jiang Cheng, kurasa kamu ingin mendapatkan manik api kaisar, kan? Gadis ini tidak bodoh. Setidaknya dia bisa menebak tujuan Long Chen. Tentu saja, tidak perlu menyembunyikannya. Jadi Long Chen berkata sambil tersenyum, tentu saja aku menginginkannya. Siapa yang tidak menginginkannya? Tapi apakah aku bisa mendapatkannya atau tidak? Itu masalah lain. Oh. Tapi sepertinya Chen Feng sangat kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, bisakah kau mengalahkannya? Kata Liu Yi. Ku rasa tidak. Bukankah aku butuh bantuanmu untuk mengajariku keterampilan tempur tingkat raja? Kata Long Chen bercanda. Si cantik Liu, ini membuat Liu Yi sedikit tidak nyaman. Ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat dan wajahnya tampak sedikit panas. Ia buru-buru menundukkan kepalanya dan menggunakan kata-kata lain untuk meredakan emosinya. Ia berkata, selain istana kekaisaran, Chen Feng adalah yang terkuat di antara tujuh istana besar. Kau masih harus bekerja keras. Benar, tapi Nona Liu. Kamu bisa memanggilku kakak senior Yi. Kamu juga murid ibuku sekarang. Liu Yi menyela. Long Chen tersenyum tak berdaya. Sejujurnya, Liu Yi seharusnya lebih muda darinya. Jadi dia berkata, aku hanya ingin bertanya padamu, di lapisan alam iblis manakah istana kekaisaran berada? Hanya jenderal iblis ke atas yang bisa memasuki istana kekaisaran. Aku belum pernah ke sana, tetapi aku tahu bahwa istana kekaisaran berada di lapisan kelima dari tujuh alam, jawab Liu Yi. Lapisan kelima. Lalu apa lapisan ke enam dan ke tujuh? Kiten terus menyebutkan benda yang menyerap energi kehidupan, jadi Long Chen bertanya lebih lanjut. Lapisan ke enam adalah gudang harta karun raja iblis. Ada banyak aula di sana, dan banyak senjata, obat-obatan, dan keterampilan bertarung dari daerah iblis kuno disimpan di sana. Kudengar semua kekayaan raja iblis ada di sana. Mengenai lapisan ke tujuh, kurasa aku belum pernah mendengarnya. Mungkin tidak ada yang pernah memasuki lapisan ke tujuh sebelumnya. Jika memang begitu, benda yang dibicarakan Kiten kemungkinan besar berada di lapisan ke tujuh. Long Chen diam-diam mencatatnya. Untuk menghindari suasana canggung, dia terus bertanya, di istana kekaisaran, selain raja iblis, apakah ada orang lain di istana kekaisaran? Melalui percakapan dengan Long Chen, Liu Yi perlahan menjadi lebih berani. Dia tidak lagi tersipu sesering sebelumnya. Dia berkata, di istana kekaisaran, selain raja iblis, ada sekitar 50 tetua tertinggi di wilayah iblis kuno yang telah mencapai lapisan kesembilan dari keadaan mencapai surga. Setiap tetua tertinggi memiliki kekuatan seorang jenderal iblis. Biasanya, ada 28 tetua tertinggi, yang bertanggung jawab atas semua jenis urusan di wilayah iblis kuno. Jika seorang tetua tertinggi mencapai lapisan kesembilan dari keadaan mencapai surga tetapi tidak ingin menjadi jenderal iblis, dia dapat menjadi tetua tertinggi. Tetua tertinggi memiliki status yang sama dengan jenderal iblis, tetapi dia hanya perlu fokus pada latihan dan tidak perlu mengelola urusan. Chen Feng, misalnya, akan menjadi tetua tertinggi langsung setelah penilaian murid. Long Chen sedikit terkejut. Ia mengira hanya ada 28 orang di lapisan kesembilan alam surga yang mencapai di wilayah iblis kuno. Ia tidak menyangka akan ada lebih dari 50 orang di istana kekaisaran. Ada sekitar 80 orang di lapisan kesembilan alam surga yang mencapai, yang kekuatannya seharusnya lebih tinggi dari Long Chen. Kekuatan yang begitu hebat benar-benar mengerikan. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa dia tampaknya telah meremehkan wilayah iblis kuno. Tentu saja, keluarga raja iblis juga ada di istana kekaisaran, termasuk Jiang Wushang, yang telah mencapai tingkat pertama alam bela diri bumi. Berbicara tentang Jiang Wushang, mata Liu Yi penuh dengan kekaguman dan kekaguman. Hanya ada beberapa orang di seluruh kekaisaran Wushu Sage yang telah mencapai alam bela diri bumi di usia yang begitu muda. Dapat dikatakan bahwa Jiang Wushang adalah orang nomor satu di antara generasi muda di wilayah iblis kuno. Dia adalah simbol wilayah iblis kuno. Long Chen juga mengagumi kekuatan Jiang Wushang. Apakah semua putra raja iblis begitu kuat? Long Chen menghela nafas dengan emosi. Tidak juga. Dia memiliki sembilan putra secara keseluruhan. Beberapa sangat kuat, tetapi beberapa sangat lemah. Maksudku bakat, bukan kekuatan saat ini. Tampaknya salah satu putranya baru berusia 10 tahun, tetapi dia memiliki kekuatan tingkat ketiga dari alam surga yang mencapai, yang mirip dengan saudara perempuan Huang Fuki. Lalu seberapa kuat yang lemah. Long Chen sangat tertarik. Orang itu kira-kira seusia dengan kita, tetapi dia juga berada di tingkat ketiga alam surga yang mencapai. Ngomong-ngomong, dia cukup terkenal di wilayah iblis kuno. Tentu saja, dia adalah contoh yang buruk, kata Liu Yi dengan suara rendah. Oh, Long Chen mengangguk. Dia hanya ingin tahu lebih banyak tentang istana kekaisaran dan raja iblis. Pada saat yang sama, dia ingin lebih mengenal Liu Yi. Kalau tidak, dia akan selalu malu, dan akan merepotkan bagi Long Chen untuk mempelajari pantom doppelganger. Sekarang suasananya sudah jelas, itu akan jauh lebih mudah. Jadi Long Chen berkata, baiklah, mulai sekarang, ajari aku pantom doppelganger. Setelah percakapan itu, mereka berdua menjadi jauh lebih akrab satu sama lain. Liu Yi dapat melihat bahwa Long Chen tidak memiliki pikiran menyimpang di matanya dan malah meminta nasihatnya. Baru kemudian dia menghela nafas lega dan mulai secara resmi menyerahkan keterampilan pertempuran tingkat raja kepada Long Chen. Pantom doppelganger adalah keterampilan pertempuran magis. Itu adalah keterampilan pertempuran paling magis di wilayah iblis kuno. Liu Yi mulai menjelaskan kepada Long Chen. Long Chen mendengarkan dengan patuh. Lihatlah bayanganku. Liu Yi menunjuk ke tanah. Long Chen melihat ke arah yang ditunjuknya. Bayangannya sangat panjang di tanah. Pada saat itu, bayangan itu tiba-tiba berdiri. Ketika terbentuk, bayangan itu sudah menjadi orang berkulit hitam dengan bentuk tubuh yang mirip dengan Liu Yi. Tentu saja, dia tidak mengenakan pakaian apapun. Itu hanya bayangan. Bentuk tubuhnya persis sama dengan Liu Yi, tetapi karena itu hanya bayangan, tidak ada yang bisa dilihat. Namun, Long Chen bisa merasakan bahwa bayangan ini hampir sama kuatnya dengan Long Chen. Lihatlah pantom doppelganger milikku. Apakah kau merasakan sesuatu? Tanya Liu Yi. Ya, Long Chen menatapnya sejenak dan tersenyum. Aku merasakannya. Aku salah terakhir kali. Sebenarnya, tubuhmu tidak buruk. Liu Yi awalnya terkejut, tetapi ketika dia mengikuti tatapan Long Chen dan melihat pantom doppelganger-nya yang menggerahkan, wajahnya langsung memerah seperti apel matang. Dia buru-buru menarik pantom doppelganger-nya dan menunjuk Long Chen, terengah-engah sambil berkata dengan sedih dan marah, kau. Kau, cabul, bajingan. Oh, bukankah kau ingin aku merasakannya? Long Chen terkejut. 504. Begitu saja, Long Chen dan Liu Yi terus berlatih pantom doppelganger mereka di dalam gua. Alasan mereka memilih tempat ini adalah karena tempatnya terpencil. Selain langit, satu-satunya pintu masuk lainnya adalah ruang singgah sana. Alasan kedua adalah karena untuk berlatih pantom doppelganger, seseorang harus dapat melihat bayangannya sendiri, dan bayangan yang jelas dan stabil. Jika mereka berada di luar, mereka tidak akan memiliki lingkungan yang baik. Setelah beberapa hari berlalu, Long Chen dan Liu Yi sudah cukup akrab satu sama lain. Long Chen hanya menggodanya sedikit ketika pertama kali memasuki gua sebelum berbicara lebih sopan setelahnya. Ketika ada sesuatu yang tidak dia pahami tentang pantom doppelganger, Long Chen akan bertanya kepada Liu Yi. Secara umum, latihan battle skill akan membutuhkan waktu yang lama. Bisa memakan waktu satu atau dua tahun, atau bahkan lima atau sepuluh tahun, tetapi Long Chen berbeda. Setelah menyerap satu persen darah esensi, pemahamannya sekali lagi meningkat. Bahkan battle skill tingkat raja seperti pantom doppelganger masih mudah baginya. Siolang bahkan belum menguasainya, tetapi Long Chen sudah mulai menggunakan pantom doppelganger. Baru beberapa hari sejak saat itu. Seiring berjalannya waktu, kekaguman Liu Yi terhadap Long Chen semakin bertambah. Dia tahu betapa sulitnya melatih keterampilan pertempuran tingkat raja, terutama pantom doppelganger. Hanya saja di hadapan Long Chen, seolah-olah kondisinya tepat dan dia hampir berhasil tanpa hambatan apapun. Dengan kecepatan seperti ini, kau pasti bisa menggunakan pantom doppelganger lebih baik dariku saat ujian murid tiba. Liu Yi mendesah. Long Chen sedang berkonsentrasi. Pada saat ini, dia tersenyum tipis dan terus berpikir tentang cara melatih pantom doppelganger dengan baik. Melihat tatapan Long Chen yang penuh konsentrasi, Liu Yi sedikit tenggelam dalam pikirannya. Tatapan mata Long Chen yang fokus dan serius serta lengkungan kuat di pangkal hidungnya menarik perhatiannya. Ketika dia menunjukkan kemampuannya, memang seperti yang dikatakan Raja King Li, seluruh tubuhnya ditutupi duri tajam, yang cukup menakutkan. Namun ketika dia gemuk dan tertutup, dia seperti anak laki-laki serius di sebelah, murni dan sederhana, yang membuat orang merasa sangat ramah. Ibu saya bilang, membangun hubungan baik dengan dia saja sudah cukup, tapi saya tidak boleh tergoda. Liu Yi tersadar dan segera memalingkan mukanya. Dia tidak ingin melihat Long Chen lagi dan masuk ke kamarnya sendiri. Ujian murid sudah dekat. Dia tidak bisa menaruh semua harapannya pada Long Chen, jadi dia juga harus bekerja keras. Waktu berlalu begitu cepat di tengah-tengah kultivasi. Keduanya telah membuat kemajuan besar dalam aspek mereka sendiri. Langkah pertama pantom doppelganger adalah berkomunikasi dengan jiwa, lalu menggunakan jiwa untuk mengendalikan bayanganmu sendiri. Langkah kedua adalah membuat bayanganmu muncul, lalu menggunakan teknik rahasia untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk menduplikasi dirimu. Dengan begitu, pantom doppelganger akan mencapai sekitar 3 perempat dari level aslimu. Langkah ketiga adalah mempelajari cara mengendalikan pantom doppelganger, lalu berlatih berbagai teknik dan serangan. Hanya dengan menguasai ketiga langkah ini, kamu dapat dianggap telah benar-benar menguasai pantom doppelganger. Saat ini, Long Chen baru saja menyelesaikan langkah pertama. Dengan metode rahasia pantom doppelganger, dia merasa sudah bisa mengendalikan bayangannya di tanah. Langkah selanjutnya adalah langkah kedua yang krusial. Setelah menyelesaikan langkah kedua, Long Chen membutuhkan waktu 5 hari untuk akhirnya memadatkan pantom doppelganger. Tentu saja, ini dengan bantuan Liu Yi. Langkah selanjutnya adalah membiasakan diri dengan kendali pantom doppelganger. Butuh waktu lama untuk belajar mengendalikan pantom doppelganger dengan tepat dan sempurna. Sama seperti belajar berjalan, butuh waktu juga untuk membiasakan diri. Sekitar 10 hari telah berlalu sejak ia mulai mempelajari pantom doppelganger. Pada hari ini, Long Chen mengendalikan pantom doppelganger untuk berlari cepat di dalam gua. Liu Yi datang dari luar. Sebenarnya, ia tidak dibutuhkan di sini, tetapi tampaknya ada semacam sihir di tubuh Long Chen, yang menarik perhatiannya. Kemudian ia memperhatikan kemajuan Long Chen dari samping, memperlihatkan senyum penuh pengertian di wajahnya yang putih bersih seperti batu giok. Long Chen terus memperkuat kendali pantom doppelganger. Dia tahu bahwa keberhasilan akhir datang dari usaha yang berulang-ulang. Ketika tiba saatnya, dia berhenti dan berdiri di depan Liu Yi. Dia menatap gadis itu dan bertanya, berapa hari lagi? Apakah di luar masih siang atau malam? Masih ada 16 hari lagi. Di luar sudah malam, larut malam. Liu Yi berdiri. Setiap kali Long Chen berbicara dengannya, dia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Pada malam pertama, dia bertanding dengan Long Chen dan kalah dari Long Chen. Saat itu, dia merasa sangat buruk, tetapi setelah lama berhubungan, dia menemukan bahwa Long Chen adalah orang yang sangat serius dan gigih. Demi suatu tujuan, dia akan mengejarnya tanpa lelah. Sudah sangat larut. Kamu masih muda, tapi kamu masih datang ke sini. Kamu bahkan tidak bisa meminta bantuan. Apa kamu tidak takut aku akan memakanmu? Long Chen tertawa sambil mengamati tubuh Liu Yi. Tatapannya menyapu ke atas dan ke bawah tubuhnya sambil mendecahkan lidahnya. Semakin malu Liu Yi di depannya, semakin dia suka menggodanya. Itu juga semacam kesenangan. Baiklah, jangan menakut-nakuti aku. Aku tahu kau tidak akan melakukannya. Liu Yi tersenyum. Kali ini, dia tidak takut padanya. Namun, ketika mata Long Chen menjelajahi tubuhnya, dia masih merasakan semacam mati rasa. Bagaimana keadaan di luar? Long Chen tidak keluar beberapa hari ini karena kultifasinya. Karena manik api kaisar, wilayah iblis kuno menjadi ramai. Orang-orang membicarakannya di mana-mana. Dan, ceritaku juga telah tersebar. Orang lain juga membicarakannya. Aku khawatir mereka ingin melihat betapa memalukannya istana Qingli kita nanti. Berbicara tentang ini, Liu Yi tampak sedikit tidak berdaya. Jika dia benar-benar ingin menikahi Ying Shaotian, dia tidak akan mampu melakukannya. Bagaimanapun, dia telah berada di wilayah iblis kuno untuk waktu yang lama. Dia akrab dengan karakter dan berbagai tindakan Ying Shaotian. Dia tidak menyukai orang seperti itu. Yah, mereka akan sangat terkejut pada akhirnya, karena mereka mendapatkanku. Long Chen tersenyum, dengan keyakinan kuat di matanya. Sedangkan untuk Ying Shaotian, Long Chen benar-benar yakin bahwa ia bisa menang. Yang benar-benar ia takutkan adalah Chen Feng, yang berada di level ke-9 dari Reaching Heaven State. Jika Long Chen ingin mengalahkannya, ia kurang dari 20% yakin. Namun, sulit baginya untuk meningkatkan jenuin qinya dalam waktu singkat. Jadi, pada akhirnya, ia hanya bisa mengandalkan kepercayaan dirinya dan ledakannya dalam pertempuran terakhir. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan pantom doppelganger, yang mungkin memainkan peran yang tak terduga saat itu. Oke, Liu Yi mengangguk. Hidupnya kini berada di tangan Long Chen. Meskipun ada banyak penolakan, dia tetap percaya pada Long Chen. Dia tahu bahwa Long Chen berada di level ke-7 alam surga yang mencapai, yang merupakan level yang sama dengannya. Ketika Long Chen berada di level ke-5 alam surga yang mencapai, dia telah mampu mengalahkannya, apalagi Ying Shaotian. Selanjutnya, mereka tidak membicarakan apa-apa lagi, tetapi kembali asyik dengan kultifasinya yang intens. Ngomong-ngomong, saat aku datang ke sini tadi, sepertinya aku melihat Jendral Iblis bersemangat. Dia mengikutiku sebentar, dan aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Kemudian dia menghilang, dan aku tidak memperhatikannya lagi. Liu Yi tiba-tiba teringat masalah ini dan berkata. Tubuh Long Chen bergetar hebat, dan dia berdiri dengan suara mendesing. Dia menatap Liu Yi dengan dingin dan memarahi, dasar bodoh, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal. Liu Yi terkejut dengan perilakunya, dan dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Long Chen buru-buru melihat keluar dengan mata Iblis pemakan miliknya. Dia tahu bahwa Jendral Iblis Vigor membencinya sampai ke akar-akarnya. Long Chen bersembunyi di sini untuk mencegah kemungkinan pembunuhan Jendral Iblis Vigor. Bagaimanapun, orang-orang yang sudah gila adalah yang paling menakutkan. Jendral Iblis Vigor telah diperlakukan tidak adil oleh Raja King Li, dan dia memiliki kebencian yang mendalam di dalam hatinya. Jika dia punya kesempatan, dia tidak akan pernah melepaskannya. Long Chen telah menghilang begitu lama, jadi Vigor Dimen General pasti akan mencurigai keberadaannya. Setelah mengikuti Liu Yi beberapa saat, dia tentu tahu bahwa Long Chen akan membudidayakan pantom Doppelganger di sini. Liu Yi telah mengatakan bahwa pembatasan di belakang gunung tidak dapat menghentikan seorang prajurit di tingkat ke-9 dari Reaching Heaven State yang bisa terbang. Oleh karena itu, jika Vigor Dimen General benar-benar ingin membunuh Long Chen, dia seharusnya sudah menyelinap masuk sekarang. Saat itu, setelah Raja Hantu Merah pergi, Long Chen telah melihat niat membunuh yang kuat dari Jendral Iblis kekuatan ketika dia keluar dari Istana Raja King Li. Benar saja, tebakan Long Chen tidak salah. Ketika dia menggunakan mata Iblis pemakan roh, sosok yang tinggi dan kokoh dengan cepat menyerbu ke dalam gua. Bahkan seluruh gua bergetar ketika dia menginjaknya dengan kuat. Ekspresi Liu Yi langsung berubah. Dia berdiri bersama Long Chen dan melihat keluar. Benar saja, dia melihat tubuh Vigor Dimen General muncul di pintu masuk gua. Dia mengenakan baju besi hitam pekat yang menutupi kepala dan kakinya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang ganas dan menakutkan. Matanya merah dan dia tampak seperti binatang buas yang besar. Saat ini, dia terengah-engah. Siapa lagi kalau bukan Vigor Dimen General? Melihat Long Chen dan Liu Yi memang ada di sini, Jendral Iblis Vigor mengangkat kepalanya dan tertawa sinis. Dia menggertakkan giginya dan berkata, ini benar-benar kasus memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Kalian berdua bajingan memang bersembunyi di sini. Tidak heran aku tidak dapat menemukan jejak kalian setelah 10 hari. Awalnya, dia mengira bahwa dia akan dapat berpartisipasi dalam penilaian murid dalam 16 hari. Dia tidak menyangka perubahan besar seperti Vigor Dimen General akan muncul selama periode ini. Long Chen sangat menyadari betapa kuatnya Vigor Dimen General dan betapa dia membencinya. Tampaknya jika dia tidak mempertaruhkan nyawanya kali ini, akan sulit baginya untuk melewati ini. Ekspresi wajah Long Chen menjadi luar biasa serius. Pasangan bajingan. Mendengar istilah ini, Liu Yi benar-benar sedikit marah. Dia menatap Jendral Iblis Vigor dengan dingin dan berkata, aku mendengarkan instruksi ibuku dan mengajarinya teknik klon hantu di sini. Itu bukan seperti yang kau pikirkan. 505. Ini tidak seperti apa yang aku bayangkan. Jendral Iblis tertawa terbahak-bahak dan berkata, memangnya kenapa? Oh, masih ada sarang kecil di sini. Aku berasumsi bahwa dalam beberapa hari terakhir, kalian berdua telah berhubungan seks di sini berkali-kali. Benar saja, itu semua karena ibumu berselingkuh dan melahirkan bajingan sepertimu. Sekarang tampaknya kau bahkan lebih buruk. Kata-kata Jendral Iblis itu cukup kejam. Liu Yi tidak menyangka dia akan mengatakan kata-kata seperti itu. Untuk sesaat, dia bingung harus berbuat apa. Air mata hampir mengalir dari matanya. Dia belum pernah dimarahi seperti ini sebelumnya. Melihat penampilannya yang tak berdaya, Long Chen mengerutkan kening dan berkata, jangan dengarkan omong kosong si idiot ini. Dia hanya merasa tidak seimbang di dalam hatinya. Lagi pula, kamu tidak takut pada bayangan yang bengkok. Mengapa kamu takut dengan apa yang dia katakan? Tidak peduli apa yang kamu lakukan padaku, itu adalah kebebasanmu. Itu tidak ada hubungannya dengan orang tua ini. Perkataan Long Chen membuat Liu Yi menganggup dan sedikit tenang. Baru kemudian Long Chen menatap Jendral Iblis dan berkata, aku tahu kau mengincarku. Gadis kecil itu tidak menyinggungmu, jadi jangan mempersulitnya. Karena kau bersedia melakukan apapun untuk membunuhku, maka mari kita akhiri dendam kita dan biarkan dia pergi. Bagaimana? Jiang Cheng, apakah menurutmu aku bodoh? Aku melepaskannya agar dia bisa mendapatkan bantuan untukmu. Karena aku datang ke sini untuk menghentikanmu, itu artinya aku tidak akan tinggal di wilayah Iblis Kuno lebih lama lagi. Setelah aku membunuhmu, mengapa aku tidak menikmati kecantikan kecil seperti itu? Bagaimana mungkin aku tidak merasakan daging di tanganku? Jika aku tidak menghancurkan kecantikan kecil ini, bagaimana aku bisa menghadapi Ratu King Li, jalan itu? Jendral Iblis kekuatan raksasa tertawa terbahak-bahak. Long Chen menggertakkan giginya. Dia merasa bahwa wanita di sampingnya gemetar ketakutan, jadi Long Chen dengan lembut memegang tangannya dan berkata, jangan takut. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Kekuatan hangat keluar dari telapak tangan Long Chen, yang membuat Liu Yi yang tak berdaya akhirnya tenang. Sekarang Jendral Iblis itu gila dan ganas, yang benar-benar menakutkan. Liu Yi secara bertahap menemukan alasan kengeriannya. Long Chen benar. Bagaimanapun, semuanya telah berkembang ke titik ini. Tidak ada gunanya takut. Yang bisa dia lakukan adalah melawan. Paling buruk, dia bisa mati bersama Long Chen, yang juga merupakan hal yang luar biasa. Tidak apa-apa. Aku tidak takut padanya. Liu Yi menganggup dengan tegas. Telapak tangan Long Chen cukup hangat. Nanti kalau kita bertarung, cobalah lihat apakah ada kesempatan untuk menyelinap keluar. Hanya kau yang bisa lolos. Aku sama sekali tidak akan keberatan, kata Long Chen serius. Dia tidak ingin mengekspos alam void untuk saat ini. Kalau tidak, dia bisa langsung membawa Liu Yi ke alam void. Dengan cara ini, dia bisa menggunakan Blood Escape. Jendral Iblis tidak bisa menangkap Long Chen dengan kecepatannya. Oleh karena itu, Long Chen tahu bahwa meskipun tampaknya berbahaya, dia masih dalam posisi yang tak terkalahkan. Hanya dengan mengeluarkan Liu Yi dari alam void, misinya malam ini akan selesai. Aku tidak akan melarikan diri. Aku ingin tetap bersamamu, kata Liu Yi tanpa sadar. Apakah kamu ingat teknik melarikan diriku? Selama kamu bisa melarikan diri, aku akan benar-benar aman, kata Long Chen dengan suara rendah. Baru pada saat itulah Liu Yi bereaksi. Dia telah melupakan teknik melarikan diri Long Chen. Long Chen benar. Selama dia melarikan diri, Long Chen pasti bisa melarikan diri juga. Suara mereka berbisik, jadi Jendral Iblis tidak bisa mendengar mereka. Setelah menyusun rencana, Liu Yi merasa jauh lebih tenang. Ia menganggup dan menatap Long Chen dengan tatapan yang menunjukkan bahwa ia tahu apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, giliran Long Chen untuk memancing Jendral Iblis pergi. Pada saat ini, melihat mereka saling berbisik, mulut Jendral Iblis melengkung menjadi senyum dingin. Dia melangkah maju. Tubuhnya yang besar membuat seluruh gua sedikit bergetar. Liu Yi tidak tahu seberapa kuat Long Chen, jadi dia hanya bisa memperingatkannya. Jendral Iblis disebut Jendral Iblis karena dia memiliki keterampilan pertempuran pemurnian tubuh tingkat raja, tubuh Iblis bela diri sejati. Ini adalah salah satu dari tiga keterampilan pertempuran pemurnian tubuh teratas di wilayah Iblis kuno. Ini cukup mengerikan. Hanya mereka yang berada di atas pangkat Jendral Iblis yang memenuhi syarat untuk mengolahnya. Hanya beberapa tetua agung yang benar-benar dapat berhasil. Di antara para Jendral Iblis, hanya Jendral Iblis yang berhasil, jadi kamu harus berhati-hati. Tubuh Iblis bela diri sejati, keterampilan bertarung tingkat raja. Long Chen sedikit terkejut. Sebuah keterampilan pertempuran pemurnian tubuh tingkat raja yang diciptakan oleh keterampilan pertempuran pemurnian tubuh tingkat raja jelas lebih kuat daripada tubuh fisik Long Chen saat ini. Karena Long Chen telah memperoleh 1% dari esensi darah naga roh darah kuno, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tubuh fisiknya melampaui tubuhnya sendiri. Jendral Iblis Adapun Raja King Li dan yang lainnya, mereka pasti sangat kuat. Tentu saja, Long Chen tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan mereka. Dari tubuh Jendral Iblis berkekuatan raksasa, Long Chen merasakan kekuatan yang kuat. Seolah-olah dirinya saat ini seperti puncak gunung yang besar, mengjulang keawan, penuh kekuatan. Dibandingkan dengan binatang Iblis, tubuh Jendral Iblis berkekuatan raksasa tidak besar, tetapi kekuatan yang dikandungnya mungkin tidak jauh lebih lemah daripada binatang Iblis besar itu. Setiap kali dia melangkah, seluruh gua berguncang. Apakah kamu merasa betapa tidak berartinya dirimu di hadapan kekuatan sebesar itu? Saat ini, Jendral Iblis hanya berjarak 10 meter dari Long Chen. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Long Chen dengan senyum jahat. Kemudian, dia menatap Liu Yi dengan mata serakah. Liu Yi memang sangat cantik. Kulitnya lebih putih dari salju dan tubuhnya sangat indah. Tidak heran bahkan seorang pria tua seperti Jendral Iblis akan serakah padanya. Long Chen mundur beberapa langkah. Dia menatap dingin ke arah Jendral Iblis. Dalam proses mundur, dia telah menggunakan transformasi jiwa naga. Di mata Jendral Iblis yang terkejut, sisik naga berwarna merah darah menutupi seluruh tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya meningkat dengan cepat. Peningkatan besar ini dapat dirasakan oleh Jendral Iblis. Sungguh transformasi jiwa binatang yang mengerikan. Agaknya, setelah kau mencapai alam surga yang menjangkau, kau menyerap jiwa binatang di atas alam surga tingkat ke-9. Tampaknya meskipun kau tidak datang ke wilayah Iblis kuno, latar belakangmu tidaklah kecil. Kata Jendral Iblis dengan sedikit terkejut. Memang, ini bukan hal kecil. Beraninya kau mendekatiku, kata Longchen dingin. Huff, bahkan jika kaisar surgawi melindungimu hari ini, aku tetap akan mengambil nyawamu. Aku sudah lama tidak ingin tinggal di daerah setan kuno terkutuk ini. Dengan kekuatanku, aku pasti akan berada di puncak negara-negara kecil itu. Setelah itu, aku akan duduk di beberapa negara dan menjadi penguasa satu generasi. Gadis-gadis cantik, aku akan memiliki sebanyak yang aku mau. Memikirkan kehidupan yang indah di masa depan, Jendral Iblis tersenyum bangga. Meninggalkan wilayah Iblis kuno telah menjadi idenya sejak lama, dan masalah Longchen telah membuatnya mengambil keputusan. Sebelum pergi, dia akan membalaskan dendam zauhuji apapun yang terjadi. Ku dengar tubuh fisikmu sangat kuat, yang terbaik dari generasi muda. Hari ini, aku akan menunjukkan padamu seperti apa tubuh fisik yang benar-benar kuat. Pada titik ini, Jendral Iblis tidak lagi berbicara omong kosong. Matanya tenggelam, dan dengan suara mendesing, tubuhnya yang besar mengaduk angin kencang, bersiul ke arah Longchen. Pukulan sederhana bagaikan gelombang laut yang dahsyat. Dengan kekuatan yang melonjak, pukulan itu menerjang ke arah Longchen. Dapat dilihat bahwa dia pasti menggunakan tubuh fisiknya untuk bertarung dengan Longchen. Mulai, cahaya dingin melintas di mata Longchen. Dia melempar Liu Yiyi ke samping. Dia sudah setuju dengan Liu Yiyi bahwa selama dia bisa melarikan diri, Longchen pasti bisa melarikan diri. Agar dia punya cukup waktu untuk melarikan diri, Longchen harus menjerat Jendral Iblis dengan kuat. Oleh karena itu, setelah melempar Liu Yiyi, Longchen tidak mundur. Dia juga dengan cepat bergegas menuju Jendral Iblis dan langsung bertabrakan dengan Jendral Iblis. Dalam proses maju, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang Kaisar Iblis dan mengeluarkan pedang Qi yang sangat besar dan mengerikan, bertabrakan dengan tinju Jendral Iblis. Haha, terlalu lemah. Seperti menggaruk gatal, Jendral Iblis kekuatan raksasa tertawa terbahak-bahak. Pedang Longchen mendarat tepat di tinjunya, tetapi tidak meninggalkan bekas sedikitpun di tinjunya. Dapat dilihat seberapa kuat tubuh Iblis bela diri sejati Jendral Iblis kekuatan raksasa itu. Longchen diam-diam terkejut. Untungnya, Liu Yiyi tidak terlalu terlibat. Dia langsung menggunakan kecepatan tercepatnya dan bergegas keluar dari gua sementara Longchen dan Jendral Iblis sedang bertarung. Dia tahu bahwa semakin cepat dia melarikan diri, semakin rendah bahaya bagi Longchen. Oleh karena itu, meskipun dia khawatir tentang Longchen, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, matanya benar-benar basah. Dia tahu bahwa jika Longchen tidak peduli padanya, dia bisa melarikan diri sendiri terlebih dahulu, terlepas dari apakah dia hidup atau mati. Tetapi sekarang, dia membiarkan Liu Yiyi pergi terlebih dahulu, meninggalkannya untuk melawan Jendral Iblis dari tingkat ke-9 alam kenaikan surga. Longchen juga mengamati situasi Liu Yiyi dari sudut matanya. Pada saat yang sama, ia melancarkan badai serangan ke Jendral Iblis. Jendral Iblis paling jago dalam pertarungan jarak dekat. Dengan tubuhnya yang kekar, selama Longchen terkena pukulannya, ia pasti akan muntah darah dan mati. Oleh karena itu, Longchen memilih menggunakan pedang Kaisar Iblis, terus-menerus menyerangnya dengan ki pedang. Oh, kau ingin membiarkan gadis cantik ini kabur dulu. Sungguh mulia. Tepat ketika Liu Yiyi baru saja melarikan diri, Jendral Iblis bereaksi dengan cepat. Pada saat ini, dia telah meninggalkan Longchen, lawan utamanya, dan melesat dengan kecepatan yang mengerikan, mengejar Liu Yiyi. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Liu Yiyi. Jika dia ingin menyerang Liu Yiyi, Liu Yiyi tidak akan memiliki cara untuk menghindar. Longchen mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa Jendral Iblis akan begitu terfokus pada Liu Yiyi sehingga dia melupakan lawan utamanya. Dengan cara ini, rencana pelarian Liu Yiyi kemungkinan besar akan gagal. Tidak peduli apapun, Longchen tetap mengaktifkan formasi pedang penghukum surga pada Jendral Iblis. Pada saat yang sama, ia juga mengaktifkan alam pemakan darah. Meskipun mungkin tidak dapat menangani Liu Yiyi, ia tetap berharap dapat mengulur waktu untuk Liu Yiyi. Fluktuasi besar di belakangnya membuat Jendral Iblis, yang hendak menangkap Liu Yiyi untuk mengancam Longchen, merasa bulu kuduknya berdiri. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain berhenti mengejar Liu Yiyi dan dengan paksa berbalik untuk menghadapi Longchen. Tidak mungkin, bagaimana anak ini menjadi begitu kuat. 506. Berdasarkan kesan yang dimiliki oleh Jendral Iblis, kekuatan Longchen seharusnya berada di sekitar level kelima dari alam surga kenaikan. Ini karena dia telah membunuh Zhao Wuji. Tidak disangka dalam konfrontasi hari ini, Longchen akan mampu melepaskan serangan sekuat itu dalam waktu yang singkat. Kuat sekali. Anak ini pasti menyembunyikan kekuatan aslinya. Jendral Iblis tidak punya pilihan selain melarikan diri dari Liu Yiyi dan berbalik untuk menghadapi Longchen. Bagaimanapun, formasi pedang hukuman surga milik Longchen telah terbentuk sepenuhnya dan turun ke kepalanya. Pada saat yang sama, jangkauan devoring world of blood langsung menyelimuti seluruh gua. Kabut merah darah. Jendral Iblis Herkulean dapat merasakan bahwa ada kekuatan hisap yang mengerikan yang bekerja pada tubuhnya di ruang aneh ini. Lebih tepatnya, itu bekerja pada darahnya. Teknik macam apa ini? Jendral Iblis terkejut. Dia buru-buru menyalurkan sebagian kis spiritualnya untuk menahan pengaruh kekuatan hisap yang besar itu padanya. Dia benar-benar mengetahui betapa uletnya Longchen. Anak ini. Kalau aku tidak mengerahkan seluruh kemampuanku, aku sama sekali tidak akan sebanding dengannya. Jendral Iblis bergumam kaget. Sekarang dia berada di bawah formasi pedang penghukum surga, dia tidak punya pilihan lain. Dalam sekejap, tubuhnya meledak dengan kimurni dari keadaan surga kenaikan tingkat sembilan. Kimurni yang besar itu menyapu seluruh gua, menyebabkan udara beriak dengan cepat. Jendral Iblis Herkulean melotot ke arah Longchen dengan tatapan mematikan. Dengan tawa dingin, dia meninju dengan raungan. Mengaum. Sebuah bayangan seekor harimau ganas melesat keluar dari tinjunya. Dengan kecepatan kilat, harimau itu meraum dan menyerang formasi pedang hukuman surga. Bayangan harimau ganas itu sangat besar dan agung. Energi besar itu menyapu seluruh gua, menyebabkannya berguncang hebat. Saat ini, Liu Yi sudah dekat dengan pintu masuk gua. Apa? Keributan besar di belakangnya membuatnya ingin berbalik untuk melihat. Namun, dia tahu bahwa selama dia berbalik, dia mungkin akan melambat. Saat itu, Longchen akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Mengapa kau begitu baik padaku? Kita tidak ada hubungan apa-apa. Kau tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untukku. Mata Liu Yi berkaca-kaca. Mengingat karakter keras kepala Longchen, ia tahu bahwa hanya dengan melarikan diri, Longchen akan memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Oleh karena itu, ia hanya bisa menggertakkan giginya dan terus maju. Dengan suara mendesing, ia terbang keluar dari gua. Longchen dan Jenderal Iblis merasakan bahwa Liu Yi telah pergi. Longchen merasa jauh lebih santai, sementara Jenderal Iblis mengerutkan kening. Bocah, kau memaksaku untuk membunuhmu secepatnya. Jika Liu Yi kabur, kemungkinan besar dia akan memanggil Raja King Li selama periode ini. Jika Raja King Li datang, bahkan jika Jenderal Iblis dapat membunuh Longchen, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, niat membunuh yang gila membara di dalam hatinya. Mengaum Di bawah pukulan Jenderal Iblis Herkulean, bayangan Harimau ganas itu langsung bertabrakan dengan formasi pedang hukuman langit. Dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan menyapu gua itu. Bayangan pedang dan kekuatan yang mengerikan itu mengguncang bongkahan tanah besar di dalam gua. Jika mereka terus bertarung seperti ini, kemungkinan besar gua itu akan runtuh. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu sepuluh kali lebih kuat, kamu tetap bukan lawanku. Pukulan Jenderal Iblis langsung menghancurkan formasi pedang hukuman surga milik Longchen. Tubuh Longchen langsung terguncang ke dinding gua dan terukir dalam di sana. Pada saat ini, darah di tubuh Longchen bergejolak, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Jenderal Iblis itu benar-benar mengerikan. Pukulan biasa jauh lebih kuat daripada formasi pedang hukuman surga milik Longchen. Benarkah begitu? Pada saat ini, Longchen tertawa dingin. Pukulan Jenderal Iblis telah melukainya. Namun, Liu Yiyi telah berhasil melarikan diri. Longchen dapat menggunakan blood escape untuk melarikan diri, tetapi dia tidak melakukannya. Di satu sisi, dia ingin Liu Yiyi melarikan diri lebih jauh. Di sisi lain, dia tidak ingin musuhnya hidup di dunia ini. Jenderal Iblis ingin membunuh Longchen, dan Longchen juga ingin membunuhnya. Sepuluh kali lipat kekuatannya dan aku tetap tidak bisa membunuhmu. Sungguh lelucon. Aku sudah lama tidak menggunakan jurus ini. Keyakinan yang kuat dalam suara Longchen membuat Jenderal Iblis kekuatan raksasa sedikit bingung. Faktanya, bukan saja dia sudah lama tidak menggunakannya, tetapi Longchen hanya menggunakannya dua kali sejak dia mempelajarinya. Terlebih lagi, saat dia dikejar oleh keluarga kerajaan-kerajaan Changyang. Itulah pengorbanan darah. Pengorbanan darah sebenarnya cukup mengerikan. Aspeknya yang menantang surga tidak sedikit pun lebih lemah daripada pemurnian darah menjadi ki dan transformasi jiwa naga. Pengorbanan darah memiliki total tiga level. Level pertama adalah membakar ki sejati seseorang dan menaikkan ki sejati seseorang satu level. Misalnya, jika Longchen menggunakan level pertama, ditambah dengan efek transformasi jiwa naga, ia akan memiliki ki sejati yang setara dengan level ke-9 dari alam kenaikan surga. Tentu saja, setelah menggunakannya, kekuatan Longchen akan kembali ke level ke-6 dari alam kenaikan surga. Tingkat kedua adalah membakar dua tingkat ki sejati dan menaikkan ki sejati seseorang sebanyak dua tingkat. Setelah menggunakannya, kekuatannya akan kembali ke tingkat ke-5 alam kenaikan surga. Tingkat ketiga adalah membakar tiga tingkat ki sejati dan menaikkan ki sejati seseorang sebanyak tiga tingkat. Setelah menggunakannya, kekuatannya akan kembali ke tingkat ke-4 alam kenaikan surga. Pengorbanan darah adalah teknik rahasia. Lebih baik tidak menggunakannya kecuali pada saat yang genting. Di satu sisi, itu akan menyebabkan kekuatan seseorang menurun. Di sisi lain, itu akan menyebabkan kerusakan pada fondasi seseorang. Level pertama dari blood sacrifice biasanya hanya akan menyebabkan sedikit kerusakan, pada dasarnya tidak ada kerusakan sama sekali. Namun, level kedua dari blood sacrifice tidak dapat digunakan terlalu sering, karena akan menyebabkan kerusakan dalam tingkat tertentu. Saat itu, ketika Long Chen berhadapan dengan kota Songzong dan Lin Zichen, dia telah menggunakan level kedua dari blood sacrifice. Sedangkan untuk level ketiga dari blood sacrifice, itu akan menyebabkan kelemahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Sebaiknya tidak menggunakannya kecuali saat itu adalah saat kematian total. Long Chen sebenarnya memiliki banyak keterampilan menyelamatkan nyawa. Pembalikan waktu, pelarian darah, dan pengorbanan darah dapat dianggap sebagai keterampilan menyelamatkan nyawa terbaiknya. Hanya saja cara penggunaannya berbeda. Tidak masalah menggunakan level pertama dari blood sacrifice. Terlebih lagi, sekarang setelah Liu Yi Yi pergi, Long Chen dapat melakukan apapun yang dia inginkan dan menyingkirkan Jenderal Iblis Herkulean untuk menghindari masalah di masa depan. Saat memikirkan hal ini, api merah menyala tiba-tiba membakar tubuh Long Chen. Saat api menyala, kekuatannya tumbuh dengan cepat. Ditambah dengan efek penguatan transformasi jiwa naga, trukinya langsung mencapai tingkat ke-9 dari alam kenaikan surga. Dia menggunakan pengorbanan darah tingkat pertama. Mata Jenderal Iblis Herkulean terbelalak saat ia melihat Ki Sejati menyala dengan api merah. Apa-apaan ini. Awalnya dia ingin membunuh Long Chen dengan cepat, tetapi ketika dia melihat api merah menyala tiba-tiba di tubuh Long Chen, dia benar-benar tercengang. Sesuatu yang akan membunuhmu. Pengorbanan darah tingkat pertama diselesaikan dengan sangat cepat. Belum lama ini, Long Chen telah menyimpan beberapa mayat dari tingkat ke-7 dan bahkan tingkat ke-8 alam kenaikan surga di tingkat ke-3 alam iblis. Kebetulan saja mereka berguna hari ini. Pada saat ini, mata Long Chen juga menyala dengan api merah. Mati. Jenderal Iblis Herkulean ingin segera mengakhiri pertempuran, begitu pula Long Chen. Di antara orang-orang dengan level yang sama, karena Devoring Blood Realm, Long Chen selalu tak terkalahkan. Trukinya meluas, dan kekuatan Devoring Blood Realm meningkat pesat. Secara bertahap, mencapai level yang bahkan sulit dilawan oleh Jenderal Iblis Herkulean. Apa? Jenderal Iblis Herkulean terkejut saat mengetahui bahwa darah di tubuhnya tampaknya benar-benar di luar kendalinya. Darah itu mendidih. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya. Setidaknya setengah dari trukinya digunakan untuk akhirnya mengendalikan darah yang mengamuk yang tampaknya bukan miliknya. Pada saat ini, formasi pedang hukuman langit, yang sepuluh kali lebih mengerikan dari sebelumnya, turun. Jangan. Jenderal Iblis Herkulean mengeluarkan raungan yang gila. Dia melancarkan beberapa pukulan dengan gila, tetapi dia menemukan bahwa serangannya saat ini terlalu lemah dibandingkan dengan Long Chen. Di bawah ketajaman dingin formasi pedang hukuman langit, Jenderal Iblis Herkulean dibunuh oleh Long Chen dengan raungan putus asa. Satu-satunya yang bisa bertahan adalah kosmos saknya. Long Chen segera menyimpan kosmos sak. Kekuatan pengorbanan darah mulai memudar. Long Chen menemukan bahwa aperture bumi yang miliknya, yang telah dibukanya, dengan cepat menutup. Long Chen segera duduk bersila dan mengeluarkan mayat binatang api hantu sembilan roda. Dia menggunakan ki pemurnian darah untuk menelan darahnya. Setelah menghasilkan sejumlah besar ki sejati, Long Chen menggunakan keadaan mencapai surga lagi untuk menerobos ke tingkat ketujuh keadaan mencapai surga. Dia menghabiskan 350 ribu reaching heaven state lagi, tetapi Long Chen tidak merasakan sedikitpun sakit hati. Jenderal Iblis Herkulean ingin melarikan diri dari wilayah iblis kuno, jadi seharusnya ada banyak barang di dalam kosmos saknya. Meskipun jauh lebih mudah untuk kembali ke level ke-6 dari reaching heaven state dan menerobos ke level ke-7 dari reaching heaven state lagi, itu masih merupakan perasaan yang agak tidak nyaman. Namun, jika dia ingin membunuh Jenderal Iblis Herkulean dan mendapatkan kekayaannya, Long Chen harus mencobanya. Jika dia tidak mengerti, dia harus bertanya kepada orang lain dan menyerap pengetahuan mereka. Ini adalah cara untuk menjadi berpengetahuan dengan cepat. Membunuh orang dan mendapatkan kekayaan mereka adalah cara untuk menjadi kaya dengan cepat. Ide awal Long Chen adalah membiarkan Liu Yi keluar, dan kemudian dia akan menggunakan pengorbanan darah dan ki pemurnian darah untuk membunuh orang dan mendapatkan harta mereka di sudut yang terisolasi. Tentu saja, hal yang penuh risiko seperti itu tidak dapat dilakukan sering. Long Chen memperkirakan bahwa Liu Yi akan segera kembali. Seperti yang diharapkannya, saat ini, Liu Yi muncul kembali di gua. Wajahnya penuh dengan kecemasan dan kepanikan. Saat ini, wajahnya penuh dengan air mata seperti bunga pir. Long Chen tahu bahwa dia tidak akan menemukan Raja King Li. Dia berlari setengah jalan dan mengira Long Chen akan mengikutinya. Namun, Long Chen bahkan tidak melihat bayangannya. Dia tiba-tiba menjadi kacau. Dia tahu bahwa Long Chen mungkin dibunuh oleh Jenderal Iblis Herkulean, jadi dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Dia hanya bisa berlari kembali dengan putus asa, karena dia pikir jika Long Chen mati, dia akan mati bersamanya. Karena Long Chen mati karena dia menyelamatkannya. Namun, ketika dia kembali ke gua, apa yang dilihatnya benar-benar mengejutkannya. 507. Gua itu, tentu saja, berantakan. Gubuk kayu Liu Yi telah hancur menjadi reruntuhan selama pertempuran antara Long Chen dan Jenderal Iblis Herkulean. Pada saat yang sama, banyak lumpur di gua telah jatuh, memenuhi gua dengan lapisan debu tebal. Tidak ada apapun di tanah di tengah debu. Orang yang menempati hati Liu Yi sedang duduk di tanah. Dia tampaknya sedang berkultivasi, dan dia berada di saat yang krusial. Adapun Jenderal Iblis Herkulean, dia telah menghilang. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia telah diubah menjadi debu oleh Long Chen. Liu Yi menatap Long Chen yang sedang berkultivasi dengan linglung. Dia bisa melihat ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia pasti terluka. Namun, dari pedang kaisar iblis yang berlumuran darah, dia pasti menang. Jenderal Iblis Herkulean pasti telah mati di tangannya. Kalau tidak, dia tidak akan menghilang. Liu Yi jatuh ke tanah dalam keadaan linglung. Dia menatap Long Chen dengan keterkejutan yang tak terlukiskan di matanya. Pada saat itu, air mata yang berkilau dan bening mengalir di matanya dengan cepat mengaburkan penglihatannya. Jiang Cheng Bayangan pria ini telah terukir dalam di benaknya, dan sulit untuk menghapusnya. Dia tidak tahu mengapa seperti ini. Sejujurnya, dia tidak merasa bahwa Long Chen tertarik padanya. Hanya saja dalam proses berinteraksi dengannya, segala sesuatu tentangnya, terutama keajaiban terakhir ini, masih membuatnya begitu terpesona. Setelah sekian lama, Long Chen berdiri dari tanah. Ia berjalan di depan Liu Yi dan menatapnya dengan aneh. Ia berkata, Sudah berakhir. Mengapa kau masih menangis? Jenderal Iblis Herkulean sudah mati. Mati. Liu Yi tahu akan seperti ini. Ia menyeka air mata di sudut matanya dan memaksakan senyum. Ia berkata, Jiang Cheng, kau benar-benar hebat. Kau bahkan bisa membunuh Jenderal Iblis Herkulean di tingkat ke-9 alam surga yang tercapai. Namun, kematian Jenderal Iblis Herkulean adalah masalah besar di wilayah Iblis Kuno. Aku harus membiarkan ibuku yang mengurusnya, oke. Jenderal Iblis Herkulean berani menghadapi Long Chen dan Liu Yi seperti ini, bahkan jika Long Chen tidak membunuhnya, Raja King Li akan melakukannya. Jika Liu Yi memberitahu Raja King Li, Long Chen yakin bahwa Raja King Li akan menghadapinya dengan sempurna, jadi Long Chen tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kalau begitu, pergilah dan beritahu ibumu. Mulai hari ini, aku tidak hanya akan berlatih pantom Doppelganger, tetapi aku juga akan berlatih ini. Jika menurutmu aku terlalu berisik, kau bisa menyerahkan gua ini kepadaku. Bagaimana menurutmu? Dari mata gadis itu, Long Chen dapat melihat bahwa gadis itu terobsesi padanya. Jika terus seperti ini, itu tidak akan menjadi hal yang baik. Long Chen tahu bahwa dia akan pergi cepat atau lambat, jadi dia tidak bisa bersikap belas kasihan dan mengecewakan gadis ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggunakan metode yang sedikit lebih kejam. Liu Yi tidak tahu bahwa Long Chen punya ide ini. Dia hanya berpikir bahwa Long Chen benar-benar ingin berkonsentrasi pada latihannya dan takut dia akan mengganggunya. Selain itu, dia tidak punya apa-apa lagi untuk diajarkan kepada Long Chen tentang pantom Doppelganger. Jadi dia melihat benda di tangan Long Chen. Itu adalah buku rahasia. Itu seharusnya salinan tulisan tangan dari karung universal milik Jenderal Iblis Herkulean. Ini adalah buku rahasia tubuh Iblis Zenwu. Liu Yi sedikit terkejut, tetapi dia langsung bereaksi. Long Chen membunuh Jenderal Iblis Herkulean, jadi wajar saja jika dia mendapatkan buku rahasianya. Aku tidak memerlukan proses apapun untuk mempelajari tubuh Iblis Zenwu ini. Apakah ada aturan di wilayah Iblis Kuno yang melarang murid untuk berlatih keterampilan tempur ini? Tanya Long Chen. Ya, tetapi kamu adalah murid pribadi ibuku, dan Jenderal Iblis Herkulean adalah Jenderal Iblis Istana Kingli. Ibuku masih memiliki hak untuk membiarkanmu mempelajari dua keterampilan tempur tingkat raja. Namun, masih ada 16 hari untuk mempelajari dua keterampilan tempur tingkat raja. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Liu Yi telah pulih dari masalah sebelumnya. Kita akan tahu begitu kita mencobanya. Long Chen menyeringai. Baiklah, aku akan menceritakan kejadian di sini kepada ibuku sekarang. Liu Yi menatap Long Chen dengan enggan dan berkata. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Tutut, nak, kau benar-benar punya nyali. Dia menyerangmu, dan kau malah mengusirnya. Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Jangan bilang kau tidak ahli dalam hal itu, sampai kau akan membuang baju sirahmu setelah terlibat sedikit. Di alam maya yang agung, Kiten mengejek. Apapun yang terjadi, aku lebih baik darimu, si kucing gendut yang hanya bisa berhayal. Long Chen berkata dengan ketus, lalu melanjutkan, pikiranmu terlalu sederhana. Baginya, aku hanyalah anak yang hilang. Aku tidak akan tinggal di sini, dan tidak mungkin bagiku untuk tinggal di sini. Saat ini, hidupku hanya untuk berjuang. Dia gadis yang baik, kita tidak boleh mengecewakannya, kan? Kau yakin? Aku yakin selama kau mengucapkan kata itu, dia pasti akan telanjang bulat di hadapanmu. Kiten tertawa. Kalau begitu, akan ada satu Raja King Li lagi di wilayah Iblis Kuno, kata Long Chen Ringan. Beberapa gadis, jika memang ditakdirkan mereka tidak bisa bersama, maka mereka tidak akan terluka. Jangan bicarakan itu. Aku merasa tidak bisa mengendalikan kekuatanku, dan aku butuh waktu untuk membiasakan diri. Sepertinya aku tidak bisa menggunakan blood sacrifice dengan sembarangan. Namun hal baiknya adalah aku memiliki hampir 1,5 juta eliksir tertinggi dan keterampilan tempur tingkat raja, tubuh Iblis Zen Wu. Pantom Doppelganger dan Zen Wu Demonic Body adalah dua keterampilan tempur tingkat raja yang dapat kuandalkan di masa depan. Aku harus mempelajarinya dalam 16 hari ke depan, sehingga aku dapat menghadapi Chen Feng, yang berada di tingkat ke-9 dari Reaching Heaven State, pada hari penilaian murid. Long Chen menyipitkan matanya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia mulai berlatih keras lagi. Hanya tersisa 16 hari, jadi Long Chen tidak menyanyiakan satu haripun. Ia mulai berlatih tubuh Iblis Zen Wu sambil mengonsolidasikan ki asli yang disebabkan oleh pengorbanan darah. Pantom Doppelganger telah memasuki perangkap, jadi Long Chen hanya perlu menghabiskan seperlima waktunya untuk berlatih setiap hari. Jika dia dapat mempertahankan waktu ini, Pantom Doppelganger pasti akan berhasil setelah 16 hari. Hal yang paling penting adalah latihan tubuh Iblis Zen Wu. Dalam hal pemahaman dan penghayatan tubuh Iblis Zen Wu, Long Chen tak tertandingi. Dalam hal bakat fisik, karena ia telah menyerap 1% esensi darah warisan, organ dalam Long Chen kuat, dan garis keturunannya kaya. Kidarahnya bahkan melampaui binatang Iblis tingkat raja. Oleh karena itu, dalam hal bakat fisik, jika ia adalah yang terbaik kedua di seluruh dinasti Suci Zen Wu, tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang terbaik. Mewarisi darah esensi lebih ditujukan untuk meningkatkan potensi batinnya, yang memungkinkan hidupnya berevolusi lagi dan lagi. Penguatan tubuh fisiknya hanyalah sebagian dari evolusi, bukan akarnya. Long Chen tidak mengolah keterampilan pertempuran pemurnian tubuh, tetapi ia memiliki tubuh yang setara dengan keterampilan pertempuran pemurnian tubuh tingkat surga. Dari sini, dapat dilihat betapa kuatnya bakat tubuhnya. Tubuh Iblis Zen Wu Di seluruh wilayah Iblis kuno, dia pasti bisa menduduki peringkat tiga teratas. Dalam hal kekuatan serangan, tubuh Iblis Zen Wu benar-benar mengerikan. Setelah mempraktikannya, dia pasti akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan memecah sungai. Tentu saja, tidak mudah untuk melatih tubuh Iblis Zen Wu. Latihan tubuh Iblis Zen Wu membutuhkan ramuan utama tingkat raja yang disebut rotan beracun Zen Wu. Rotan beracun dengan racun yang kuat. Tentu saja, rotan beracun juga memiliki efek yang kuat dalam merangsang tubuh. Jika racun rotan beracun dapat diubah menjadi energi dan memadatkan tubuh dengan metode rahasia, maka akan mungkin untuk membentuk tubuh Iblis Zen Wu dan mencapai tujuan pemurnian tubuh. Tentu saja, Long Chen tidak memiliki rotan beracun Zen Wu, jadi dia harus bergantung pada Raja King Li. Keesokan harinya, Raja King Li membawakan ramuan utama tingkat raja, rotan beracun Zen Wu, kepada Long Chen bersama Liu Yi. Meskipun itu hanya sepotong kecil rotan beracun Zen Wu, itu bernilai lebih dari 1 juta ramuan pencapaian surga. Anda hanya dapat mempraktikannya jika Anda benar-benar yakin. Jangan sia-siakan 1 juta ramuan pencapaian surga milik saya. Melihat Long Chen lagi, Raja King Li bahkan lebih terkejut. Menurutnya, Long Chen memiliki potensi, tetapi potensinya telah mencapai tingkat di mana ia bisa menjadi lebih kuat. Dalam setiap aspek, Long Chen berkali-kali lebih kuat daripada para jenius lainnya. Jangan khawatir. Lihat saja. Pokoknya, aku janji Yi Yi tidak akan menikah. Long Chen berkata sambil tersenyum. Meskipun senyumnya sembrono, ketegasan di matanya membuat siapapun tidak dapat meragukan apa yang dikatakannya. Raja King Li menyerahkan rotan beracun Zen Wu kepadanya. Saya sudah menangani masalah Jenderal Iblis Kekuatan Raksasa. Saya berjanji tidak akan ada yang menanyakannya di masa mendatang. Anda dapat berlatih tubuh Iblis Zen Wu tanpa khawatir. Saya akan menunggu hasilnya, kata Raja King Li. Terima kasih. Long Chen sangat berterima kasih kepada Raja King Li. Meskipun itu hanya hubungan kepentingan, Long Chen tetap harus berterima kasih padanya. Tanpa dia, Long Chen tidak akan memiliki bagian dari pantom Doppelganger dan tubuh Iblis Zen Wu. Tentu saja, kekuatannya saat ini juga sebagian diberikan oleh Raja King Li. Ketika kamu bersinar dalam penilaian murid dan membawa kejayaan bagi istana Raja King Li, aku akan berterima kasih padamu. Jiang Cheng, berlatihlah. Ayo. Raja King Li terkekeh. Kemudian dia pergi bersama Liu Yi, yang enggan pergi. Setelah mereka pergi, Long Chen mulai memfokuskan seluruh perhatiannya pada tubuh Iblis Zen Wu. Rotan Racun Zen Wu merupakan tahap tersulit dalam kultifasi tubuh Iblis Zen Wu. Dengan Rotan Racun Zen Wu, tubuh Iblis Zen Wu hampir berhasil. Langkah selanjutnya adalah melawan racun Rotan Racun Zen Wu dan memurnikannya dengan kis sejati. Racun tersebut akan diubah menjadi kekuatan untuk menyehatkan tubuh. Kemudian, melalui percobaan berulang-ulang, tubuh Iblis Zen Wu akan dikultifasikan. Long Chen melakukan apa yang dikatakannya. Dia menelan Zen Wu Poison Ivy yang beracun tanpa ragu-ragu. Setelah Rotan beracun Zen Wu memasuki tubuh Long Chen, Rotan itu dengan cepat mencair. Sama seperti esensi darah yang diwariskan, Rotan itu langsung menyelimuti seluruh tubuh Long Chen, membuat tubuh Long Chen menjadi hitam sepenuhnya. Dalam sekejap, Long Chen tampak seperti sepotong arang hitam. Nyeri Rasa sakit yang tak berujung Racun-racun ini seperti duri kecil, menusuk seluruh tubuh Long Chen. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi rasa sakit seperti itu. Pada saat ini, jika dia tidak memiliki kemauan yang kuat, dia pasti akan segera pingsan dan kemudian mati di bawah Rotan beracun Zen Wu. Lagi pula, pengobatan tingkat raja tidak begitu mudah untuk ditanggung. 508 Bangun Raungan anak kucing itu merangsang saraf Long Chen, membuatnya langsung terbangun dari rasa sakitnya. Dia mengerti bahwa hal terpenting sekarang bukanlah menahan rasa sakit, tetapi memurnikan racunnya. Bagian dari metode kultivasi tubuh iblis bela diri sejati sebenarnya adalah metode pemurnian racun. Bagian kedua adalah metode kultivasi yang sebenarnya. Pada saat ini, metode pemurnian racun dengan cepat muncul di benak Long Chen. Long Chen menggunakan metode ini untuk memurnikan racun dengan cepat. Sebelumnya, Long Chen tiba-tiba merasa tubuhnya tidak lagi sakit. Saat ini, dia belum mulai memurnikan racunnya. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata racun yang menyapu tubuhnya dipaksa ke sudut kecil, mengembun menjadi bola, dan berkumpul di dada Long Chen. Hal yang menekan racun ini ternyata adalah darah naga Long Chen. Di dalam darahmu, ada warisan esensi darah naga leluhur. Dengan kinaga yang begitu besar, bagaimana racun kecil bisa menyerang tubuhmu? Sekarang kau kebal terhadap racun. Belum lagi racun tingkat raja, bahkan racun tingkat dewa pun tidak berguna untukmu. Kiten menjelaskan. Baru saat itulah Long Chen mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, hal ini tidak memengaruhi kultivasinya. Oleh karena itu, Long Chen memurnikan racun yang mengembun menjadi bola di dadanya seperti kura-kura yang menyembunyikan kepalanya. Karena takut pada kidarah Long Chen, sangat mudah baginya untuk memurnikan racun. Itu hampir 10 kali atau 100 kali lebih mudah daripada yang lain. Yang lain yang mengolah tubuh iblis bela diri sejati harus menanggung korosi racun selama sekitar satu bulan sebelum mereka akhirnya dapat mengubah kekuatan racun. Namun, proses ini hanya memakan waktu sehari bagi Long Chen karena dia memiliki darah naga. Tubuh iblis Zen Wu bukanlah keterampilan pertempuran yang baik untuk menempat tubuh. Karena korosi racun pada tahap awal, itu akan menyebabkan tingkat kerusakan tertentu pada tubuh. Tentu saja, jika seseorang benar-benar dapat menguasainya, mereka pasti akan memiliki kekuatan pertempuran yang tak tertandingi. Alasan mengapa jenderal iblis kekuatan raksasa dibunuh oleh Long Chen juga karena dia belum menguasai tubuh iblis Zen Wu. Di bawah penyempurnaan Long Chen, racun dalam tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kekuatan yang tidak lagi ditolak Long Chen. Kekuatan itu memenuhi seluruh tubuh Long Chen. Suatu hari kemudian, tubuh Long Chen dipenuhi dengan kekuatan ini. Pada saat ini, ia telah berhasil mencapai tahap kultivasi kedua dari tubuh iblis bela diri sejati. Inilah cara berkultivasi yang sebenarnya. Dalam tubuh iblis bela diri sejati, ada satu set teknik tinju. Ini bukan teknik tinju ofensif, tetapi teknik tinju untuk kultivasi. Pada saat ini, Long Chen perlahan berdiri dan mulai berlatih sesuai dengan teknik tinju yang tercatat dalam buku rahasia. Dengan mata terpejam, ia tampak dalam kondisi tak sadarkan diri. Huw. Ledakan. Berulang kali, tubuh Long Chen berubah dengan cepat di dalam gua. Setiap kali dia meninju, dia dapat mengubah racun dalam tubuhnya menjadi kekuatan dan mengintegrasikannya ke dalam otot dan tulangnya, memperkuat tubuhnya. Selain itu, saat dia menggunakan teknik tinju, kispiritual bumi yang kaya juga terintegrasi ke dalam tubuhnya dan memperkuat daging dan darahnya. Dengan jumlah besar kispiritual bumi dan kekuatan aneh, tubuh Long Chen menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah saat ia berlatih teknik tinju. Teknik tinju misterius membuatnya benar-benar tenggelam di dalamnya, tidak dapat melepaskan diri. Waktu berlalu hari demi hari. Selama periode ini, Liu Yi telah datang beberapa kali. Setiap kali, ia melihat bahwa Long Chen tampak tertidur dan tidak menyadarinya sama sekali. Ia masih berlatih teknik tinju. Liu Yi hanya bisa pergi dengan kekecewaan. Ketika dia memberitahu Raja King Li tentang situasi Long Chen saat ini, Raja King Li tersentak dan berkata, dia telah memurnikan racun sepenuhnya dan mencapai tahap itu. Seperti yang diharapkan, dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Hanya sedikit orang yang mempraktikkan tubuh iblis Zhen Wu yang berhasil, dan kebanyakan dari mereka disiksa oleh racun. Meskipun jenderal iblis kekuatan raksasa berhasil, dia hanya seorang yang mencoba-coba. Aku tidak menyangka bahwa Long Chen benar-benar dapat berhasil, dan waktu yang dihabiskannya untuk itu sangat singkat sehingga dia memecahkan rekor wilayah iblis kuno. Raja King Li menghela nafas dan berkata, Ibu, Ibu benar-benar membiarkan dia mengolah sesuatu yang tidak dia yakini, kata Liu Yi dengan nada menyalahkan. Itu karena aku percaya padanya. Lihat, dia sekarang sudah hampir mencapai kesuksesan. Kata Raja King Li penuh arti. Liu Yi tenggelam dalam pikirannya. Ketika dia pergi melihatnya beberapa hari kemudian, ada hembusan angin kencang di dalam gua, dan pasir serta debu beterbangan di sekitarnya. Dia tidak dapat melihat bayangan Long Chen. Dia tahu bahwa Long Chen pasti ada di dalam gua, dan dia pasti sedang berlatih teknik tinju, tetapi dia tidak dapat melihat di mana Long Chen berada. Di satu sisi, pasir dan debu terlalu banyak, di sisi lain, Long Chen berlatih teknik tinju terlalu cepat. Akhirnya, sebelas hari berlalu. Dalam sebelas hari terakhir, Liu Yi hampir selalu berada di luar. Hanya tersisa lima hari sebelum penilaian murid. Liu Yi sedikit khawatir bahwa Long Chen tidak berhasil berlatih saat itu. Jika demikian, Istana Raja King Li akan mendapat masalah, dan Liu Yi akan mendapat lebih banyak masalah. Pada saat ini, gua tempat dia tinggal sejak kecil runtuh. Dengan suara keras, seluruh tanah berguncang, dan banyak asap dan debu mengepul dari pintu masuk gua di depannya. Liu Yi terkejut. Dia mengira Long Chen terkubur di dalamnya. Pada saat ini, sesosok tubuh berwarna kuning bergegas keluar dari gua dan berdiri di depan Liu Yi. Kamu jelek sekali. Liu Yi tertawa terbahak-bahak karena Long Chen saat ini tertutup tanah kuning. Hanya dua mata merah muda yang terlihat, dan tempat-tempat lain tertutup lapisan lumpur tebal. Ini adalah hasil dari latihan selama sebelas hari. Long Chen, yang telah melupakan perasaannya, sama sekali tidak peduli dengan lumpur itu. Oleh karena itu, ketika Liu Yi melihatnya pertama kali, dia tidak dapat menahan tawa. Ledakan Long Chen menggunakan ki sejati untuk menyingkirkan semua lumpur di tubuhnya. Tiba-tiba, dia kembali ke penampilan aslinya, dan dia tidak bisa lebih bersih. Long Chen seperti itu membuat tawa Liu Yi berhenti. Ria yang berdiri di depannya itu tajam dan tajam, seperti pedang yang terhunus. Liu Yi, yang berdiri di sampingnya, merasa bahwa dia telah tertusuk oleh ketajaman tak terlihat yang dipancarkannya. Perasaan ini seperti seekor kelinci yang berdiri di depan seekor singa. Selama Long Chen bergerak sedikit, dia bisa mengambil nyawanya. Dia bahkan tidak merasakan aura sekuat itu dari Jenderal Iblis Herkulean. Tubuh Iblis Zen Wu, kamu telah berhasil berlatih. Liu Yi bertanya dengan suara gemetar. Iya, Long Chen mengangguk seolah-olah dia telah menyelesaikan masalah sepele. Kemudian dia bertanya, sudah berapa hari aku berlatih? Berapa banyak waktu yang tersisa? Mungkinkah penilaian murid sudah berlalu? Ini adalah hal yang paling dikhawatirkan Long Chen. Jika penilaian murid sudah berlalu, maka dia akan mendapat masalah. Masih ada lima hari tersisa. Liu Yi menatap mata Long Chen. Dia sudah sedikit terobsesi. Dalam lebih dari sepuluh hari, dia telah berlatih keterampilan tempur pemurnian tubuh. Di seluruh dinasti Wushu Sage, mungkin tidak ada orang jenius seperti dia. Long Chen penuh dengan rahasia yang tak ada habisnya. Rahasia-rahasia ini menarik perhatian Liu Yi, membuatnya agak tidak bisa melepaskan diri. Baguslah. Aku sudah selesai berlatih tubuh iblis Zen Wu. Hanya saja aku masih belum begitu mengenal pantom doppelganger. Dalam lima hari yang tersisa, aku akan terus mempelajari pantom doppelganger. Masih banyak pertanyaan yang inginku diskusikan denganmu. Long Chen segera membuat rencana untuk lima hari ke depan. Mengatur waktunya secara wajar telah menjadi kebiasaan Long Chen. Mendengar bahwa dia bisa menghabiskan lima hari bersama Long Chen, hati Liu Yi melonjak ke girangan, dan dia segera mengangguk setuju. Melihat kegilaan di mata gadis itu, Long Chen tidak tahu harus berbuat apa. Begitu aku mendapatkan manik api kaisar, aku tidak akan tinggal di daerah iblis kuno lagi. Aku akan mencari makam kuno. Aku yakin gadis ini akan melupakanku setelah beberapa saat, pikir Long Chen dalam hati. Setelah mengunjungi Raja King Li, Long Chen kembali ke kediamannya. Dalam waktu kurang dari dua bulan, statusnya di wilayah iblis kuno telah berubah drastis. Ketika pertama kali datang ke sini, dia berada di level pertama alam pencapaian surga, yang merupakan level terendah. Namun sekarang, di Istana Raja King Li, dia telah mencapai puncak para murid. Bahkan Liu Yi, yang merupakan murid terkuat di antara murid pribadi Raja King Li, bukanlah tandingan Long Chen. Jadi, status Long Chen di Istana Raja King Li mulai meningkat. Long Chen adalah murid Raja King Li, dan dia adalah orang terakhir yang memasuki istana. Dia seharusnya menjadi murid termuda. Namun, Raja King Li telah membuat aturan bahwa Long Chen akan dipromosikan menjadi murid pertamanya, dan yang lainnya akan diturunkan pangkatnya secara bergantian. Jadi, bahkan Liu Yi harus memanggil Long Chen sebagai kakak senior. Tentu saja, banyak murid langsung masih merenungkan fakta bahwa Long Chen telah membunuh Qin Hua Nyu. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Long Chen saat ini menakutkan hanya dengan melihatnya. Yang lainnya menatapnya dengan kagum. Tentu saja, ini terjadi di Istana Raja King Li. Karena Raja King Li telah memblokir berita tersebut, istana lainnya tidak mengetahui tentang Long Chen. Lima hari berlalu dengan tergesa-gesa. Dalam lima hari ini, Long Chen akhirnya menguasai pantom Doppelganger dan Zen Wu Demonic Body dan mencapai level lanjutan. Dengan bakatnya, ia dapat menggunakan pantom Doppelganger dan juga Liu Yi. Pada hari ini, penilaian murid secara resmi dimulai. Kali ini, murid biasa tidak memiliki hak untuk menonton penilaian. Hanya murid senior, murid pribadi, tetua, dan tetua tertinggi yang dapat memasuki tingkat keempat alam iblis. Tentu saja, jenderal iblis bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Sudah ada sekitar 3 ribu orang. Orang-orang ini adalah tulang punggung sebenarnya dari wilayah setan kuno. Setiap orang dari mereka berada di atas tingkat ke-6 dari negara pencapaian surga. Kali ini, termasuk Long Chen dan Liu Yi, istana kekaisaran King Li mengirim total lima orang, yang semuanya berada di level ke-7 negara pencapaian surga. Di antara tujuh istana penguasa, seharusnya ada lebih dari 60 orang secara total. Tentu saja, di antara 60 orang ini, mereka semua berada di atas level ke-7 negara pencapaian surga. Dari sini, dapat dilihat bahwa istana kekaisaran King Li memang jauh lebih lemah daripada istana penguasa lainnya. Pagi ini, Long Chen dan empat orang lainnya berdiri di depan Raja King Li. 509. Hari ini, Long Chen sangat mengenal dua keterampilan tempur tingkat raja. Tentu saja, meskipun itu bukan keterampilan tempur ofensif tingkat raja, itu masih dapat meningkatkan serangan Long Chen. Pada saat ini, Long Chen, Liu Yi Yi dan empat orang lainnya berdiri di depan Ratu King Li. Jalan menuju alam iblis ke-4 telah dibuka. Sebagian besar orang yang memenuhi syarat telah masuk. Ratu King Li sedang menunggu para protagonis hari ini. Semua perhatian Ratu King Li tertuju pada Long Chen. Melihat Long Chen datang, dia memanggil Long Chen ke samping dan bertanya, apakah kamu yakin? Jangan khawatir. Aku sudah meminta banyak hal padamu. Aku akan menghabiskan semuanya, kata Long Chen. Kau benar-benar berhasil mempraktikkan pantom Doppelganger dan tubuh iblis Zen Wu. Ratu King Li berkata dengan tercengang. Long Chen mengangguk. Penjahat. Ratu King Li menggelengkan kepalanya tanpa daya. Melihat Ratu King Li memusatkan seluruh perhatiannya pada Long Chen, ketiga murid lainnya menunjukkan ketidaksenangan di wajah mereka. Mereka lebih tua dari Long Chen, tetapi karena perintah Ratu King Li, status Long Chen langsung dipromosikan menjadi murid utama istana King Li. Di antara ketiga orang itu, satu orang adalah murid utama yang asli. Dia adalah yang terkuat kecuali Liu Yi. Namun sekarang mereka harus memanggil Long Chen sebagai kakak senior. Bagaimana mereka bisa berdamai? Kata-kata guru benar-benar tidak mempertimbangkan perasaan kita sama sekali. Huh. Ini lebih dari sekadar tidak mempertimbangkan. Dia sama sekali tidak menganggap kita serius. Saya khawatir peran kita dalam penilaian murid ini hanya untuk mengada-ada. Di matanya, satu-satunya orang yang berguna adalah Jiang Cheng. Guru bahkan tidak peduli dengan adik perempuan Yi. Saya benar-benar tidak tahu apa yang hebat dari Jiang Cheng. Saya pikir meskipun dia mendapat promosi cepat, dia sama seperti kita sekarang. Kita pasti bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan. Ketiga murid itu berdiskusi di antara mereka sendiri. Karena mereka diabaikan, ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Samar-samar, ada sedikit rasa dendam terhadap Long Chen. Kalian bertiga, berhentilah. Dia memang lebih kuat dari kita. Tidak perlu diragukan lagi. Bahkan jika kita berempat bekerja sama, kita tetap tidak sebanding dengannya. Melihat bahwa diskusi mereka semakin intens, Liu Yi mengingatkan mereka dengan suara pelan. Adik perempuan, kau pasti bercanda. Bahkan orang yang berada di tingkat ke-8 alam surga yang mencapai surga tidak akan mampu menahan serangan kami berempat, kata mantan murid utama itu dengan tegas. Kalian akan dapat melihatnya selama penilaian murid nanti. Liu Yi berhenti berdebat dengan mereka dan berkata dengan lembut. Dia tahu bahwa Long Chen bahkan telah berhasil mengolah tubuh Iblis Zen Wu. Dengan tubuh Iblis Zen Wu tingkat raja miliknya, mereka tidak akan mampu menyerang Long Chen bahkan jika dia hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka menyerangnya. Harus diketahui bahwa tubuh Iblis Zen Wu milik Long Chen lebih kuat daripada milik Jenderal Iblis Kekuatan Raksasa. Tak lama kemudian, Long Chen dan Ratu King Li selesai berbicara. Ratu King Li melambaikan tangan kepada mereka dan memberi isyarat kepada Long Chen dan yang lainnya untuk mengikutinya. Kaisar Iblis sudah kembali. Dia mungkin akan muncul saat penilaian murid nanti. Jadi, kamu harus tampil dengan baik dan jangan mempermalukan Istana Kekaisaran King Li, kata Ratu King Li. Ya, semua orang mengangguk. Di luar Istana Kekaisaran King Li, masih ada tiga Jenderal Iblis Agung, Tetua, dan beberapa orang lain dari Istana Kekaisaran King Li yang menunggu. Setelah Raja King Li keluar, mereka buru-buru mengikutinya. Di bawah tatapan iri para murid biasa, sekelompok besar Istana Kekaisaran King Li menuju ke arah Gunung Iblis Alam. Masih ada jarak dari Istana Kekaisaran King Li ke Alam Iblis lapis keempat. Ibu, mengapa Kaisar Iblis kembali? Dia jarang muncul, Liu Yi tiba-tiba bertanya di tengah jalan. Ratu King Li menundukkan kepalanya dan berbisik di telinga Liu Yi, biar ku beritahu. Kau sudah diberitahu bahwa orang tak berguna dari Istana Kekaisaran itu terbunuh. Jadi, Kaisar Iblis mengakhiri kultifasinya dan kembali ke daerah Iblis Kuno. Ku rasa dia ingin mencari tahu siapa yang membunuhnya. Ah, dia sudah meninggal. Pantas saja aku tidak mendengar kabarnya selama ini. Ya, aku sudah tidak melihatnya selama dua bulan, kata Liu Yi dengan heran. Kita sudah sampai di Realm Demon Mountain. Jangan bicara. Saat ini, Realm Demon Mountain sudah berada di depan mereka. Mereka memanjat dan segera mencapai puncak Realm Demon Mountain. Para pengawal bergegas membungkuk kepada Ratu King Li. Ratu King Li menganggup dan memimpin orang-orang dari Istana Kekaisaran King Li ke daerah Iblis Kuno. Ku dengar hanya ada lima orang dari Istana Kekaisaran King Li yang ikut serta dalam pertempuran ini, dan tak seorang pun dari mereka berada di tingkat ke-8 alam mencapai surga, salah seorang pengawal berkata dengan nada mengejek setelah orang-orang dari Istana Kekaisaran King Li pergi. Benar sekali. Istana Kekaisaran King Li pasti akan berada di peringkat terakhir dalam penilaian ini. Aku berani mendapatkan 10 ribu ramuan pencapaian surgawi. Persetan denganmu. Hanya orang bodoh yang akan bertaruh denganmu. Setelah tiba di alam Iblis Lapis ke-4, mereka menuju ke alam Lapis ke-2. Karena tidak ada jalan pintas, itu lebih merepotkan. Setelah berjalan selama setengah hari, mereka akhirnya tiba di jurang alam Iblis Lapis ke-2. Namun, sebelum mereka tiba, Long Chen dan yang lainnya berhenti karena ada tim lain di depan mereka. Pada saat ini, orang-orang di tim itu menoleh. Mereka adalah orang-orang dari Istana Raja Hantu Merah. Raja Hantu Merah dan Ying Shaotian berdiri di depan tim. Ratu King Li Raja Hantu Merah tersenyum. Ia memandang orang-orang di sekitar Ratu King Li sejenak dan berkata, Istana Kekaisaran King Li kali ini memiliki barisan yang sangat besar. Ada lima peserta. Sungguh mengerikan. Dia berbicara dengan nada sarkastis dan berlebihan. Di pihak Raja Hantu Merah, selain Ying Shaotian yang berada di level ke-8 alam surga yang mencapai, ada tujuh orang lainnya di level ke-7 alam surga yang mencapai. Jika itu adalah pertempuran kelompok, kekuatan mereka akan jauh melampaui Istana Kekaisaran King Li. Tentu saja, penilaian didasarkan pada individu, bukan kelompok. Begitu Raja Hantu Merah selesai berbicara, semua orang di Istana Raja Hantu Merah tertawa terbahak-bahak. Mereka memang dibesarkan oleh wanita. Sekelompok pengecut, gerutu Raja Hantu Merah. Yang lain tertawa terbahak-bahak lagi. Tawa liar mereka telah membuat marah semua orang di Istana Raja King Li. Pangeran King Li tidak pandai bergumul dengan para bajingan ini, jadi Long Chen melangkah maju, menatap Raja Hantu Merah dan berkata sambil tersenyum, merupakan berkah bagi kami untuk memiliki Pangeran King Li yang cantik sebagai pemimpin kami. Ada begitu banyak wanita cantik di Istana Raja King Li. Saya pikir Anda iri pada kami, jadi Anda mengucapkan kata-kata masam seperti itu di sini. Sayangnya, tuan Anda adalah kodok merah besar. Tria normal seperti ku merasa ingin muntah saat melihatnya. Long Chen menunjuk langsung ke arah Raja Hantu Merah yang agum dan perkasa. Kata-katanya seperti baskom berisi air dingin yang sepenuhnya memadamkan kesombongan Istana Raja Hantu Merah. Ketika orang-orang Istana Raja King Li melihat bahwa pihak lain begitu pengecut, mereka segera bersorak dan memuji kata-kata Long Chen. Kata-katanya membuat Pangeran King Li, yang biasanya tidak tertawa, tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Long Chen dengan pandangan mencelah. Dia tiba-tiba merasa bahwa pemuda ini sebenarnya cukup imut. Tentu saja, premisnya adalah dia harus berdiri di sampingnya. Jika dia berdiri di hadapannya, dia tidak akan berbeda dari iblis. Wajah Raja Hantu Merah sudah memerah. Saat ini, setelah mendengar kata-kata Long Chen, wajahnya menjadi semakin merah. Dua aliran gas putih yang terlihat oleh mata telanjang dihembuskan dari lubang hidungnya. Dapat dilihat betapa marahnya dia sekarang. Jika Pangeran King Li yang memarahinya, dia tidak akan marah karena status mereka setara. Namun, saat itu, Long Chen hanyalah seorang anak yang bodoh. Bagaimana mungkin Raja Hantu Merah tahan dimarahi oleh seseorang yang statusnya jauh lebih rendah darinya? Bajingan, kau sedang mencari kematian. Wajah Raja Hantu Merah menjadi gelap dan dia hendak menyerang Long Chen. Pada saat ini, Pangeran King Li dengan lembut melindungi Long Chen di belakangnya dan berkata dengan nada mengejek, Raja Hantu Merah, awalnya, kamu menghina kami dengan kata-kata terlebih dahulu. Kami melawan balik seperti biasa, tetapi kamu sangat tidak sopan. Apakah kamu ingin bertarung? Apakah kamu masih seorang pria? Lagi pula, Kaisar Iblis telah kembali. Wilayah Iblis kuno bukanlah tempat bagimu untuk melakukan kejahatan. Cobalah untuk melawanku, Kaisar Iblis masih marah. Mendengar perkataan Pangeran King Li, Raja Hantu Merah langsung menghentikan langkahnya. Ia ketakutan. Pangeran King Li benar. Kali ini, Kaisar Iblis sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Jika mereka bertarung di sini dan mempermalukan wilayah Iblis kuno, kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh Kaisar Iblis. Raja Hantu Merah menatap Long Chen dan Pangeran King Li dengan dingin dan berkata, Demi Kaisar Iblis, aku akan mengampuni anak ini hari ini. Istana Pangeran King Li, he he, sampai jumpa di dunia Iblis keempat. Pangeran King Li, meskipun aku bukan Ayah Saotian, aku dapat dianggap sebagai Ayah tirinya. Setelah penilaian ini, kita akan menjadi mertua karena pernikahan. Tentu saja, kita tidak dapat merusak hubungan kita. Matanya menatap Liu Yi Yi yang bersembunyi di belakang Pangeran King Li. Ia tersenyum dan berkata, Yi Yi benar-benar semakin cantik. Saotian ku benar-benar beruntung, haha. Setelah mengatakan itu, ia menepuk Bahuying Saotian dan berkata dengan keras, Ayo pergi. Atas perintahnya, orang-orang dari Istana Raja Hantu Merah maju dan memasuki dunia Iblis kedua, meninggalkan orang-orang dari Istana Pangeran King Li saling memandang. Pada saat ini, Pangeran King Li berbalik dan berkata, Sekarang, Istana Raja Hantu Merah telah mempermalukan kita. Terserah kalian berlima untuk membalas penghinaan yang telah mereka berikan kepada kita. Berbicara adalah hal yang paling tidak berguna. Mari kita lihat bagaimana kalian bertindak nanti. Long Chen dan yang lainnya mengangguk. Seperti kata pepatah, jika Anda mengambil uang seseorang, Anda harus membantu mereka menghilangkan bencana. Long Chen telah mengambil sebagian besar uangnya. Sekarang saatnya baginya untuk menghilangkan bencana. Dia selalu peduli dengan reputasinya, jadi dia akan menyelesaikan tugas ini dengan hati-hati kali ini. Mengikuti jejak Istana Raja Hantu Merah, orang-orang Istana Pangeran King Li segera tiba di pintu masuk ke dunia Iblis keempat. Jenderal Iblis Dewa Angin tidak lagi menjaga di sini. Jenderal Iblis lain muncul di sini. Di bawah sambutannya, Long Chen dan yang lainnya melangkah ke jalan menuju dunia Iblis keempat. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia berada di dunia Iblis keempat. Dalam sekejap mata, Long Chen muncul di tanah dunia Iblis keempat. Dunia Iblis keempat tampak persis sama dengan dunia Iblis ketiga, tetapi tidak ada aura binatang Iblis yang kuat di sini. Hanya ada aura manusia yang kuat, dan itu adalah aura para ahli. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di dunia Iblis keempat. Para murid yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian hampir semuanya telah tiba. Saat para murid menyambut mereka, Long Chen dan yang lainnya mulai masuk. Mereka mengikuti Pangeran King Li ke area Istana Pangeran King Li. Pada saat ini, para murid dari setiap istana membentuk lengkungan. Di depan lengkungan itu terdapat arena hitam besar. 510. Pada saat ini, Istana Raja keempat sedang ramai dengan kebisingan. Di antara tujuh Istana Raja, hanya tujuh orang yang memiliki tempat duduk sendiri. Mereka adalah tujuh Raja Iblis Agung. Tujuh Raja Iblis Agung duduk melingkar, dan jarak antara masing-masing Raja Iblis sekitar 30 meter. Murid-murid Istana Raja, terlepas dari apakah mereka jenderal Iblis atau murid-murid lainnya, semuanya berdiri di belakang Raja Iblis mereka masing-masing. Di antara tujuh Istana Raja, terdapat lebih dari 300 tetua dan murid senior di setiap Istana Raja. Istana Raja King Li memiliki jumlah paling sedikit, tetapi tetap memiliki lebih dari 200 orang. Namun, Istana Raja lainnya bahkan memiliki 500 orang. Pada saat itu, semua orang dari Seven Great Kings Palace telah tiba dan berkumpul di satu sisi arena. Di sisi lain arena, ada juga banyak orang yang memasuki arena. Orang-orang di sisi lain jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di sisi Longchen. Tentu saja, hanya ada sekitar 50 orang yang berpartisipasi. Longchen tahu bahwa 50 orang ini adalah tetua tertinggi dari tingkat ke-9 dari Reaching Heaven State. Sama seperti 28 jenderal Iblis dari tingkat ke-9 dari Reaching Heaven State, mereka adalah orang-orang paling kuat di seluruh area Iblis kuno. Orang-orang ini, status mereka tampaknya lebih tinggi daripada jenderal Iblis, karena mereka langsung mengikuti kaisar Iblis, jadi masing-masing dari mereka memiliki tempat duduk. Tentu saja, tempat duduk mereka sedikit lebih kecil daripada tujuh Raja Iblis yang agung, untuk membedakan status mereka. Tentu saja, di antara mereka, ada kursi yang bahkan lebih besar dari kursi Raja Iblis. Pada saat ini, seorang pria berjalan ke kursi ini, berbalik, dan duduk. Dia menarik perhatian hampir semua orang yang hadir. Longchen juga melihat pria ini. Dia berusia sekitar 20 tahun. Dia tampak feminin dan sangat tampan. Dia berasal dari departemen yang sama dengan Mo Xiaolang. Namun, Longchen dapat melihat bahwa di balik penampilan pemuda feminin ini, ada hati yang sangat maskulin. Ini dapat dilihat dari matanya yang tajam dan berapi-api. Di daerah Iblis kuno, dari segi penampilan, pria ini jauh lebih baik daripada Ying Shaotian. Namun, Longchen merasa sedikit aneh. Mengapa penampilan pria ini terlihat begitu familiar? Seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Tidak mungkin. Setelah aku datang ke Kekaisaran Dewa Wushu Sage, aku langsung pergi ke daerah Iblis kuno. Aku belum pernah kemanapun kecuali daerah Iblis kuno. Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan pemuda banci ini? Longchen dapat menebak identitasnya karena kekuatannya membuat Longchen merasa bahwa kekuatannya mirip dengan Raja Kingli di sebelahnya. Meskipun dia tertutup, gerakannya cukup menakutkan. Dia pasti seorang ahli di alam bela diri bumi. Dengan kata lain, dia adalah Jiang Wushang, jenius super yang menduduki peringkat pertama di seluruh wilayah Iblis kuno. Pada saat yang sama, dia adalah putra Raja Iblis, Jiang Wuxi. Tentu saja, dia juga merupakan penerus masa depan wilayah Iblis kuno. Sejujurnya, Longchen mengaguminya karena mampu mencapai tingkatan seperti itu di usia yang masih muda. Dia telah membuat kemajuan pesat dalam tingkatan mencapai surga, tetapi dia masih belum tahu bagaimana cara berlatih tiga alam bela diri. Di kerajaan Changyang, Zhao Qingyun tidak akan mengajari Longchen apa itu tiga alam bela diri. Sejak Jiang Wuxi muncul, seluruh tempat itu sunyi. Semua orang berhenti berbicara pada saat yang tepat dan menatap Jiang Wuxi dengan kagum. Di daerah Iblis kuno, putra-putra Kaisar Iblis semuanya lahir dengan sendok emas di mulut mereka. Namun di antara banyak putra Kaisar Iblis, hanya Jiang Wuxi yang telah mencapai alam bela diri bumi. Yang terkuat dari yang lainnya hanya berada di tingkat kesembilan dari alam mencapai surga. Sifat Jiang Wuxi yang menantang dan keunikannya dapat dilihat dari sini. Tentu saja, Kaisar Iblis telah memintanya untuk mendukung acara akbar ini, yang digelar lima tahun sekali, yang menunjukkan betapa dia menghargainya. Selama bertahun-tahun, Jiang Wuxi telah menciptakan banyak legenda di wilayah Iblis kuno. Dia adalah idola semua murid di wilayah Iblis kuno. Latihan alam bela diri benar-benar berbeda dari empat alam dasar. Dikatakan bahwa mudah untuk mencapai tingkat kesembilan alam surga, tetapi lebih sulit untuk mencapai alam bela diri. Jiang Wuxi telah mencapai alam bela diri bumi pada usia yang sama dengan Longchen, yang cukup menakutkan. Selain itu, ketika Pangeran Wuxi berada di tingkat kesembilan dari alam surga yang mencapai, dia dapat meninggalkan jejak tangan di pilar Iblis surga yang mencapai. Sekarang, dia seharusnya dapat menghancurkan pilar Iblis surga yang mencapai. Melihat Jiang Wuxi muncul, beberapa murid tidak dapat menahan diri untuk membicarakannya. Itu bukan apa-apa. Ku dengar saat dia berada di lapisan kesembilan alam kenaikan surga, dia pernah bertarung melawan delapan orang di lapisan kesembilan alam kenaikan surga sendirian. Pada akhirnya, dia membunuh mereka semua. Delapan orang itu adalah delapan penjahat laut utara. Setiap dari mereka adalah tokoh terkenal di daftar hadiah persatuan bela diri. Namun, mereka semua dibunuh oleh Pangeran Wuxi dalam satu malam. Itu bukan apa-apa. Itu hanya salah satu pengalaman Pangeran Wuxi. Ku dengar dia pernah mencapai Laut Ilahi Abadi dan membunuh Binatang Iblis Tingkat Raja. Binatang Iblis Tingkat Raja, Laut Ilahi Abadi adalah sarang Binatang Iblis Super, Phoenix Ilahi. Aku tidak menyangka Pangeran Wuxi berani pergi ke sana. Harusku katakan bahwa aku mengaguminya. Longchen memperhatikan bahwa, sejak Jiang Wuxi muncul, para jenius seperti Ying Shaotian dan Chen Feng bagaikan butiran beras, sedangkan Jiang Wuxi merupakan bintang yang sangat cemerlang. Mampu mencapai tiga alam bela diri agung di usia semuda itu, dia seharusnya dianggap sebagai tokoh terkenal di seluruh Kekaisaran Orang Bijak Wuxiu. Terlebih lagi, ketika dia berada di level ke-9 alam surga yang tercapai, dia mampu meninggalkan jejak tangan di Pilar Iblis Alam Surga yang tercapai dan bertarung melawan delapan orang di level ke-9 alam surga yang tercapai dan bahkan membunuh Binatang Iblis Level Raja. Selain Longchen, akan sulit bagi orang biasa untuk mencapai prestasi seperti itu. Longchen mengamati Jiang Wuxi sejenak. Dia punya firasat bahwa kali ini dia telah bertemu dengan seorang jenius sejati. Pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada Jiang Wuxiang. Jiang Wuxiang berdiri dan membungkuk sedikit kepada tujuh Raja Iblis Agung. Dia berkata dengan suara yang jelas, tujuh Raja Iblis Agung, ayahku memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan hari ini, jadi aku akan memimpin penilaian murid atas nama ayahku. Pangeran Wuxiang terlalu sopan. Mengingat kekuatan dan statusmu, kau pasti mampu menghadapi ujian murid. Kita hanya perlu menonton, kata Raja Hantu Merah sambil tersenyum. Raja Iblis lainnya pun turut menimpali satu demi satu. Jiang Wuxiang menganggup dan berkata, karena semua orang sudah di sini, penilaian murid bisa dimulai sekarang. Tentu saja, Wuxiang hanya mengawasi semua orang sebentar. Angin ilahi, kau boleh mulai. Setelah selesai berbicara, dia kembali ke tempat duduknya. Baru kemudian tatapan orang banyak beralih dari Jiang Wuxiang ke arena hitam besar di depan mereka. Seorang jenderal berpakaian baju besi hitam berdiri di arena hitam. Itu adalah jenderal Iblis Angin Ilahi yang telah memimpin pertempuran seleksi. Melihatnya, Long Chen merasa ingin tertawa tanpa sadar. Jenderal Iblis Angin Ilahi ini mungkin adalah tuan rumah profesional di wilayah Iblis Kuno. Dialah yang memimpin pemilihan dan penilaian murid. Kali ini, jenderal Iblis Angin Ilahi tidak terbang ke langit untuk berbicara. Lagi pula, ada beberapa orang di sekitarnya yang memiliki status lebih tinggi darinya, terutama ketika ada seorang pangeran yang akan menjadi kaisar Iblis di belakangnya. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang jelas, Angin Ilahi menyapa para Raja Iblis. Sekarang saya akan menjelaskan aturan penilaian murid tahun ini kepada semua orang. Penilaian murid ini dibagi menjadi dua tahap. Tujuan dari rancangan ini adalah untuk menentukan juara di antara semua murid dan menghadiahi mereka mutiara api kaisar. Pada saat yang sama, para tetua agung akan menilai murid-murid dari setiap istana raja. Akhirnya, peringkat istana raja akan ditentukan berdasarkan kinerja para murid. Tentu saja, setiap tetua agung adalah anggota istana kekaisaran. Mereka benar-benar adil dan terbuka. Nilai setiap murid akan dicatat dengan nama asli mereka. Murid yang mengikuti penilaian hanya perlu berjuang sekuat tenaga. Anda tidak perlu khawatir tentang nilai. Selama para murid tampil dengan baik, para tetua agung adalah ahli di tingkat ke-9 dari alam kenaikan surga, jadi mereka pasti bisa melihatnya. Aturan ini sebenarnya tidak buruk. Penilaian murid ini ditujukan untuk murid-murid istana tujuh raja, dan tetua agung adalah bawahan langsung kaisar iblis. Selain itu, nilai dicatat dengan nama asli mereka. Secara umum, penilaian ini benar-benar adil. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan tahap pertama kepada semua orang. Setelah mengatakan ini, Jenderal Iblis Angin Ilahi melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia menghentakkan kakinya, dan seluruh arena bergetar. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Long Chen sedikit terkejut dengan Jenderal Iblis Angin Ilahi. Di bawah tendangan Jenderal Iblis Angin Ilahi, seluruh arena hitam mulai bergetar. Kemudian, semua orang melihat total 12 pilar hitam mengjulang dari tengah arena. Gemuruh. Setelah beberapa saat, semua pilar hitam itu stabil. Pilar-pilar ini tampak seperti pilar iblis penjangkau surga. Tentu saja, itu hanya replika. Total ada 12 pilar hitam, dan setiap pilar tingginya sekitar 7 meter. Mereka membentuk lingkaran dengan diameter sekitar 15 meter di tengah arena. Long Chen mengamati dengan saksama dan menyadari bahwa di atas setiap pilar, terdapat manik-manik merah menyala. Manik-manik ini memancarkan energi yang sangat besar. Awalnya Long Chen mengira bahwa itu adalah manik-manik api kaisar, tetapi dia tahu bahwa jumlahnya tidak akan mencapai 12. Tentu saja, meskipun itu bukan manik-manik api kaisar, pilar-pilar ini tampak sangat luar biasa. Ini adalah manik-manik api, bukan manik-manik api kaisar. Ini adalah manik api, bukan manik api kaisar. Saya yakin sebagian besar dari kalian memahami kegunaan manik api. Pada hari ketika 9 matahari lahir, dengan manik api ini, kalian akan dapat memperoleh sejumlah energi. Siapa tahu, itu bahkan dapat memungkinkan kalian untuk mencapai terobosan. 12 manik api ini adalah hadiah untuk babak pertama. Aturannya sangat sederhana. Semua orang akan memulai dari garis start yang sama. Setelah saya memberi tanda untuk memulai, siapapun yang dapat memperoleh manik api dan menahannya hingga batas waktu abis akan dapat memasuki babak berikutnya. Dengan kata lain, dari total 60 orang, hanya 12 orang yang dapat memasuki babak berikutnya. Setelah aku memulai seleksi, kalian semua harus menunjukkan kecepatan terbaik untuk bertarung demi flambet. Jika kalian memperoleh flambet, kalian tidak boleh memasukkannya ke dalam kosmos sak. Jika tidak, itu akan menjadi pelanggaran aturan. Bahkan jika kalian memperoleh flambet, kalian harus memegangnya di tangan kalian. Jika kalian dapat melindunginya hingga batas waktu abis, maka bagus sekali, kalian akan memperoleh tempat untuk tahap kedua. Dari saat aku mengumumkan awal hingga akhir, akan ada total waktu 20 nafas. Cara mendapatkan manik api dalam waktu 20 nafas dan melindunginya selama itu akan bergantung pada kekuatanmu sendiri. Terima kasih telah menonton!